Setelah Muyu dan Gui Ximing memasuki kota Kekaisaran Setan Laut, pemandangan yang mereka lihat benar-benar berbeda. Seolah-olah mereka memasuki dunia yang berbeda. Ini adalah keajaiban formasi Master Daois Suan Jisi. Di tempat yang disebut sebagai tanah peluang, setiap orang mempunyai peluang yang berbeda-beda. Yang terbaik adalah memahami peluang diri sendiri melalui Dao sendiri. Saat ini, Muyu berada di domain dasar. Meski jauh dari kekuatan domain yang dipancarkan oleh pagoda iblis penakluk, namun tetap tidak bisa diremehkan. Muyu masih duduk bersila di puncak batu, merasakan ritme alam di sekitarnya. Dia telah menyimpulkan aturan domain formasi ini. Tingkat budidayanya belum mencapai tahap crossing calamity, sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi. Terlalu sulit untuk memahami domain secara langsung. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan deduksinya untuk mengenali pola formasi di sekitarnya. Di mata Muyu, pola formasi itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Melompat dengan riang. Muyu telah melihat tuannya menggunakan kekuatan alam untuk membentuk formasi yang kuat di bawah lembah pemakaman caotik. Dia selalu ingin belajar bagaimana mengendalikan kekuatan alam. Saat ini, ia berada di tengah hamparan alam yang luas. Angin sepoi-sepoi di sekitarnya, segala macam suara indah, membuat Muyu merasakan keintiman yang tak terlukiskan. Jari di depan Muyu menggunakan pola formasi untuk menggambar pemandangan area ini, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Lalu, dia tiba-tiba mengerti apa yang hilang. Pola formasi yang diperolehnya hilang di area ini. Pola formasi di tangannya melonjak lagi. Pola formasi di tangannya juga menyimpulkan sosoknya sendiri, dan sosoknya sendiri juga berevolusi menjadi dirinya yang lain. Secara bertahap, Muyu tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman. Setiap dunia selalu memiliki aturannya sendiri. Jika dia ingin mengontrol suatu aturan, dia harus beradaptasi dengan aturan tersebut. Dia mencoba mengintegrasikan tubuh dan pikirannya ke dalam domain formasi ini. Aura di tubuhnya juga melonjak seiring dengan domain formasi ini. Saat angin mulai bertiup, ia pun membiarkan kesadarannya melayang mengikuti angin. Rantai besi itu terjalin dan bergoyang. Seluruh kesadarannya juga dengan lembut berayun ke atas dan ke bawah. Dia menganggap dirinya sebagai bagian dari domain teknik formasi. Saat dia bergoyang bersama dengan domain, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya dapat berkeliaran dengan bebas di domain ini tanpa hambatan apapun. Ketika dia menyimpulkan aturan domain ini, dia sepertinya telah menjadi orang dari domain tersebut. Dia telah menjadi orang yang mengendalikan domain ini. Terkejut, Muyu mengambil kerikil di tanah yang terbang kembali setelah ditendam olehnya. Awalnya, kerikil itu seharusnya dipaksa kembali ke posisi semula berdasarkan aturan domain ini, tetapi pada saat ini, kerikil itu tidak terlepas dari tangan Muyu. Tampaknya proses perpindahan oleh Muyu juga merupakan kekuatan domain ini. Jadi saya bisa mengontrol domain saya seperti ini. Muyu sangat terkejut. Dengan sedikit gerakan pikirannya, semua jembatan rantai besi itu justru mulai lepas dan berangsur-angsur menyambung kembali di udara, membentuk jembatan lurus panjang yang menuju ke hamparan putih luas di hadapannya. Eh, Muyu, bagaimana kamu tahu cara keluar dari labirin ini? Suai kecil bertanya dengan heran. Saya menyimpulkannya. Teknik formasi disimpulkan dari delapan trigram. Selama pola pembentukan delapan trigram diturunkan, semua teknik formasi dapat dipatahkan. Meskipun domain teknik formasi tidak dapat dipatahkan secara paksa menggunakan Cao Tic Yin dan Yang, namun dapat dikontrol dengan deduksi. Pola formasi di tangan Muyu perlahan bergerak. Bukankah itu berarti kamu juga telah mempelajari kekuatan sebuah domain? Nagateng berkata dengan heran. Cacing tanah besar, kamu bodoh sekali. Ini bukan mempelajari kekuatan sebuah domain. Ini mengendalikan domain yang didirikan Suan Jizi di tempat ini. Suai kecil mengoreksi. Apa bedanya? Dragon Tank masih belum mengerti. Muyu memahami domain Suan Jizi, tapi dia sendiri tidak bisa menggunakannya. Apakah kamu mengerti? Kata Suai kecil. Suai kecil benar. Selain itu, ini hanyalah puncak gunung es dari domain Suan Jizi. Kemungkinan besar ini adalah ujian yang sengaja dibuat oleh Suan Jizi. Muyu ingin mempelajari kekuatan domain dan kekuatan alam. Oleh karena itu, setelah ia berjalan di atas jembatan batu tersebut, terdapat area yang penuh dengan pola formasi. Domain sejati Suan Jizi sangat luas dan mendalam. Itu jauh dari apa yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Muyu saat ini. Jembatan rantai besi yang bersilangan telah sepenuhnya diubah menjadi jalan lurus oleh Muyu. Tak perlu dikatakan lagi, selama dia melewati jalan ini, dia akan bisa keluar. Muyu tidak ragu-ragu berjalan di sepanjang jembatan rantai besi. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam kabut yang tak terbatas. Namun, tidak lama setelah dia pergi, Gui Siming tiba-tiba muncul di jembatan rantai besi. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok Muyu yang perlahan menghilang. Dia tersenyum dingin. Tentu saja, kamu tidak mengecewakanku. Sekumpulan energi hantu hitam muncul di tangan Gui Siming. Energi hantu hitam melilit tengkorak. Pada saat ini, ia bergoyang dengan lembut. Titik Cian terus-menerus berdenyut, menjadi semakin lemah. Suan Jizi memberikan peluang berbeda untuk orang yang berbeda. Untungnya, kami memiliki alat jiwa senior Gui Siming. Salah satu hantu memandang alat jiwa di tangan Gui Siming dengan kagum. Secara umum, mustahil untuk berpindah dari lahan peluang milik sendiri ke lahan peluang milik orang lain. Namun, Gui Yezi bukanlah orang biasa. Dia telah mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh Daois Suan Jizi selama 5.000 tahun, dan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak segera membunuhnya. Gui Siming dengan dingin mendengus dan mengikuti Muyu. Muyu berjalan di sepanjang jembatan rantai besi sambil memahami pola pembentukan seluruh domain. Tangannya dengan lembut menyentuh rantai besi itu. Hatinya jernih. Pola formasi hitam putih muncul di matanya. Kemudian, jembatan rantai besi itu bergetar dan dua jalan muncul di depannya. Dia tersenyum dan berbelok ke jembatan rantai besi kanan dan menghilang ke dalam kabut tanpa batas. Sesaat kemudian, Gui Siming juga berjalan menuju persimpangan. Alat jiwa di tangannya menunjukkan cahaya cian yang menunjukkan jalan kiri. Dan, Gui Siming mengerutkan kening. Baru saja, dia dengan jelas melihat Muyu berbelok ke jembatan rantai besi kanan. Namun, mengapa alat jiwa menunjukkan sosok Muyu di sebelah kiri? Apakah ada masalah dengan alat jiwa? Salah satu hantu bertanya. Alat jiwa Gui Siming tidak akan menimbulkan masalah. Gui Siming berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, haruskah kita ke kanan atau ke kiri? Kenam hantu itu melayang di sekitar Gui Siming. Gui Siming merenung sejenak, ini adalah domen informasi Suan Jisi. Apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Ke kiri. Gui Siming melangkah ke jembatan rantai besi kiri. Muyu masih mengurus urusannya sendiri. Setiap kali dia berjalan dalam jarak tertentu, jembatan rantai besi di depannya akan menyimpang. Jembatan rantai besi tidak lagi lurus melainkan berbentuk busur atau bahkan tikungan. Namun, Muyu selalu tahu arah mana yang harus dituju dan tidak ragu-ragu saat menemui pertigaan. Dia sudah berjalan terus-menerus selama enam jam. Kecepatan Muyu tidak cepat atau lambat. Dia selalu mempertahankan kecepatan yang sesuai. Jembatan rantai besi juga akan menyimpang dalam jangkauan penglihatan Muyu. Bahkan ketika menyimpang, tampak sangat alami. Tidak ada perasaan tiba-tiba. Gui Siming mengikuti panduan alat jiwa. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, dia akan selalu melihat sosok Muyu. Setelah itu, Muyu akan beralih ke jalan lain. Jalan yang ditunjuk oleh alat jiwa selalu berbeda dari jalan yang diambil Muyu. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya tidak benar. Jembatan rantai besi di depannya sekali lagi terbelah menjadi dua jalur. Sosok Muyu menghilang di jembatan rantai besi kanan. Ketika Gui Siming mencapai pertigaan, alat jiwa menunjuk ke kiri seperti biasa. Gui Siming merasa sedikit aneh. Domain formasi ini berada di luar pemahamannya. Karena ini bukan tempat yang khusus disiapkan untuknya, dia tidak punya cara untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Dia hanya bisa mengandalkan bimbingan alat jiwa untuk mengejar jejak Muyu. Karena alat jiwa mengarah ke kiri, maka Gui Siming tidak ragu-ragu dan melangkah ke jembatan rantai besi tengah. Namun setelah berjalan sejauh tertentu, ia terkejut saat mengetahui jembatan rantai besi yang ia lewati putus. Itu hanya istirahat. Jembatan rantai besi di depannya putus di udara. Rantai besi itu sepertinya telah memanjang setengahnya dan tiba-tiba menyatu ke dalam kehampaan. Bahkan papan kayu di bawah kakinya telah hilang. Dan di depannya ada hamparan kabut putih yang luas. Tidak ada jalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Seorang hantu bertanya dengan bingung. Gui Siming juga merasa ada yang tidak beres. Dia telah mengikuti panduan alat jiwa sampai ke sini. Dia selalu bisa melihat sosok Muyu. Tapi sekarang, Muyu jelas menghilang di jalan ini. Kenapa tidak ada jejaknya sekarang? Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Alat jiwa menunjuk ke arah Muyu di depan. Jelas tidak salah. Gui Siming berjalan menuju istirahat. Jika tebakannya tidak salah, jalan di depan seharusnya tidak terlihat. Dia dengan hati-hati melangkah menuju jeda di depan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menginjak papan kayu solid yang tidak terlihat. Namun, dia tidak menyangka akan benar-benar menginjak udara kosong. Jika dia tidak siap, dia takut dia akan langsung jatuh ke jurang luas di bawah. Di tempat ini, seseorang tidak bisa terbang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika ada yang terjatuh. Tapi Gui Siming jelas tidak berpikir itu adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Benar-benar tidak ada jalan di depan. Gui Siming berkata dengan suara yang dalam. Tapi alat jiwa menunjuk ke Muyu di depan. Kata hantu. Gui Lauki, jiwamu bisa terbang ke sini. Silakan lihat situasinya. Lalu kembalilah dan ceritakan situasinya. Kata Gui Siming. Salah satu hantu melayang keluar dan dengan cepat menghilang ke dalam hamparan kabut putih yang luas. Dia hanya pergi sekitar seperempat jam sebelum kembali. Ia berkata, masih ada jembatan rantai besi di depan. Tapi terbelah menjadi dua. Selanjutnya saya juga melihat sosok bocah itu. Dia menghilang di jembatan rantai besi kiri di depan. Aneh. Bagaimana dia pergi ke sana? Seorang hantu bertanya. Gui Siming merasa situasinya semakin mencurigakan. Situasinya saat ini sangat canggung karena dia adalah pemimpin dari tujuh putra. Namun, dia tidak bisa bergerak maju di tempat ini. Enam hantu lainnya bisa mengikutinya. Saat ini, dia harus mengambil keputusan. Haruskah dia membiarkan tujuh putranya mengikuti Muyu? Atau haruskah mereka kembali ke tempat mereka datang? Kalian berenam ikuti Muyu. Ingat, jika dia ke kiri, kalian ke kanan. Gui Siming menginstruksikan. Lalu bagaimana denganmu? Salah satu hantu bertanya. Aku akan mengambil alat jiwa dan kembali ke jalan kita datang. Aku akan mengambil jalan lain sekarang. Setelah kalian mengikuti Muyu keluar dari domen ini, saya akan bisa mengikuti aura anda keluar. Gui Siming mengambil alat jiwa dan berbalik. 632. Orang-orang di gerbang neraka dilatih berpasangan sejak muda. Ketika saatnya tiba, keduanya akan bertarung sampai mati, dan yang kalah akan menjadi alat pihak lain. Ini disebut kembaran. Seseorang di gerbang neraka awalnya hanya memiliki satu saudara kembar, tetapi Gui Cherry Sing Life jelas bukan orang yang sederhana, dia sebenarnya memiliki enam. Terlebih lagi, keenam si kembar ini semuanya memiliki kesadarannya masing-masing, tidak seperti si kembar lainnya yang hanya bisa melaksanakan perintah tanpa syarat, ini sangat tidak normal. Gui Cherry Sing Life membuat keenam saudara kembarnya mengejar Muyu, sementara dia sendiri mengambil alat jiwa dan menginjak jembatan rantai besi lainnya. Keenam si kembar mengikuti jembatan rantai besi yang baru saja mereka lihat, dan dengan cepat melayang ke depan, dan menemukan ujung lain dari jembatan rantai besi. Gui Lauki baru saja mengatakan bahwa Muyu menghilang di jembatan rantai besi di sebelah kiri, sehingga ke enam si kembar tidak ragu-ragu memilih jembatan rantai besi di sebelah kanan, dan terus bergerak maju. Benar saja, setelah melayang beberapa saat, mereka melihat Muyu perlahan berjalan di depan mereka. Mereka menahan rasa permusuhan di dalam hati mereka, dan tidak memukuli rumput untuk menakuti ular. Setelah mengikuti jejak Muyu selama setengah jam, pertigaan lain muncul, Muyu menginjak jembatan rantai besi di sebelah kanan, dan kali ini mereka melangkah di kiri. Namun kali ini sangat aneh, karena saat mereka melayang, jembatan rantai besi di depan mereka tiba-tiba terbelah menjadi tiga jalur, dan sosok Muyu menghilang di jembatan rantai besi di tengahnya. Apa yang sedang terjadi? Jalan mana yang harus kita ambil sekarang? Gui Lauki bertanya dengan suara yang dalam. Ada tiga persimpangan jalan, dan Muyu mengambil jalan tengah. Menurut metode, melihat bukan mempercayai tadi, mereka harus memilih jalan yang berbeda dari Muyu, tetapi pada saat ini, ada dua jalan yang berbeda. Sepertinya kita hanya bisa berpisah. Gui Lauki melamar. Tidak, kita sudah berpisah dari Gui Cherishing Life, kita tidak bisa berpisah lagi. Gui Lauki menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita tidak berpisah, lalu jalan mana yang harus kita ambil? Gui Lauki bertanya. Jembatan rantai besi di sini juga sangat aneh bagi si kembar. Mereka dikelilingi oleh kabut putih yang sangat luas, dan mereka tidak dapat melihat kemana tujuan jembatan rantai besi itu. Gui Lau R merenung sejenak, lalu berkata, kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Lau San dan Lau Si, kalian berdua akan mengikutiku dan mengambil jalan kiri. Yang lain akan mengambil jalan yang benar. Kami sangat akrab satu sama lain. Aura orang lain. Begitu kami menemukan sesuatu yang tidak normal, kami akan mundur. Setelah jeda, Gui Lau R merasa dia terlalu curiga. Tidak peduli seberapa kuat Muyu, dia hanyalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Keenam si kembar semuanya memiliki basis budidaya tahap integrasi tubuh. Apa yang bisa terjadi? Meskipun Gui Suanyu telah menyebutkan bahwa teknik budidaya Muyu sangat aneh, Gui Han mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menjebak Muyu saat itu. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Keenam si kembar itu berpencar menjadi dua kelompok dan melangkah ke jembatan rantai besi di kiri dan kanan jalan tiga arah secara bersamaan. Segera, mereka menghilang lagi ke dalam jembatan rantai besi. Tidak lama setelah keenam si kembar pergi, Muyu perlahan berbalik dari jembatan rantai besi tengah. Kalian tidak tinggal di tempat yang berpeluang kalian sendiri, tapi tetap menerobos ke dalam tempat berpeluangku. Aku benar-benar harus menghibur kalian dengan baik. Muyu sedikit tersenyum. Siauswai dengan santai berbaring di bahu Muyu, mari kita siapkan beberapa kejutan untuk mereka. Kejutan, tentu saja. Tangan Muyu dengan ringan menggambar pola susunan. Jembatan rantai besi di tengah jalan sudah hilang. Dia kemudian melangkah ke jembatan rantai besi di sebelah kiri. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, seseorang harus memisahkan mereka satu per satu, dan kemudian mengalahkan mereka satu per satu. Gui Ximing mengerutkan kening. Semakin dia berjalan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Karena pada saat ini, alat jiwa yang diberikan Gui Xizi kepadanya sebenarnya menunjukkan bahwa Muyu ada di jalan ini. Satu jam yang lalu, persenjataan jiwa jelas menunjuk ke arah yang berbeda. Ada yang aneh dengan tempat ini. Gui Ximing berhenti. Baru saja, jembatan rantai besi telah memotong jalannya, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih berpisah dari ke enam saudara kembarnya. Tapi semakin dia berjalan ke depan, semakin dia tidak bisa merasakan ke enam si kembar itu. Jika dia terus berjalan, dia mungkin akan kehilangan aura enam saudara kembar lainnya. Kekuatan pertempuran gerbang neraka sangat bergantung pada si kembar. Terutama Gui Ximing yang memiliki enam anak kembar. Kehilangan si kembar akan berdampak besar pada dirinya. Namun tidak peduli seberapa besar dampaknya, dia tetaplah seorang kultifator body fusion stage. Bahkan jika dia menghadapi Muyu sendirian, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Muyu. Tapi situasi saat ini adalah apakah dia harus terus mengikuti instruksi alat jiwa untuk menemukan Muyu atau kembali memanggil ke enam si kembar kembali. Gui Ximing merenung berulang kali, dan akhirnya memutuskan untuk terus maju. Dia harus menemukan Muyu. Kali ini, dia tidak berencana untuk mengikuti Muyu secara diam-diam. Sebaliknya, dia ingin langsung menangkap Muyu dan memaksanya membawanya keluar dari tempat berpeluang ini. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia melihat sosok Muyu di depannya. Muyu telah berdiri di sana, seolah dia sudah menunggu lama. Kamu agak lambat, Muyu dengan malas mengangkat kepalanya dan menatap Gui Ximing. Gui Ximing menatap Muyu dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku masih meremehkanmu. Apakah kamu sudah menunggu ku? Muyu bersandar di pagar jembatan rantai besi, memandangi kabut putih di kejauhan, dan berkata dengan santai, saya sangat penasaran. Mengapa Anda tidak tinggal di tempat Anda memiliki peluang untuk memahami peluang Anda sendiri? Mengapa kamu datang ke tempatku yang berpeluang? Tujuan Gui Ximing datang ke Sidiman Royal City kali ini bukanlah untuk disebut sebagai kesempatan sama sekali. Dia ada di sini untuk satu hal. Namun, dia tidak mau memberitahu Muyu. Sebaliknya, dia menjawab, saya datang ke tempat Anda memiliki kesempatan untuk membiarkan Anda membawa saya keluar dari labirin ini. Kamu yakin sekali aku akan membawamu keluar dari labirin ini? Muyu memandang Gui Ximing dengan geli. Kamu tidak punya pilihan. Gui Ximing mendekati Muyu langkah demi langkah. Aura kuat tahap unifikasi di tubuhnya tiba-tiba menutupi Muyu. Tapi ketika auranya yang mengesankan jatuh di samping Muyu, embusan angin tiba-tiba bertiup menembus kabut putih di sekitar mereka. Aura arogan yang tak tertahankan itu terhempas seperti butiran salju, melayang keluar dari jembatan rantai besi dan pergi dengan santai. Wajah Gui Ximing merosot. Sepertinya aku masih punya pilihan. Muyu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hah! Gui Ximing tiba-tiba meledak. Dia tidak bisa terbang ke sini, tetapi meskipun dia berlari, kecepatannya masih sangat cepat. Dia langsung bergegas menuju Muyu, ingin meraih Muyu. Namun dia tidak mampu berlari lebih dari beberapa langkah. Karena saat ini jembatan rantai besi di sekelilingnya sudah mulai bergetar. Jembatan rantai besi di depannya tiba-tiba menghilang, langsung menginjak udara. Jika dia tidak bereaksi cepat, dia takut dia akan langsung jatuh ke dalam jurang tak berujung. Kaca! Papan kayu jembatan rantai besi sudah retak lapis demi lapis. Seperti kayu busuk, memanjang dari kedua ujungnya hingga ke kaki Gui Ximing. Wajah Gui Ximing sedikit berubah. Tiba-tiba, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah kakinya, ingin menyedotnya ke dalam jurang. Persenjataan jiwa di tangannya bergetar. Persenjataan jiwa Gui Ximing memancarkan kekuatan jiwa yang sangat kejam, dengan segera menstabilkan tubuhnya. Sayang sekali kamu tidak jatuh. Muyu menggelengkan kepalanya. Dari kabut putih yang tak terbatas, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melompat keluar, bersiul saat menebas ke arah Gui Ximing. Aura hantu Gui Ximing melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu semua rantai besi. Rantai besi itu menghantam tubuhnya dengan suara, huala, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Semuanya diblokir olehnya. Apakah hanya ini yang kamu punya? Gui Ximing menginjak senjata jiwa di bawah kakinya. Persenjataan jiwa tidak membiarkannya jatuh, tapi itu juga membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana denganmu? Jika kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak bersenang-senang? Muyu tidak bisa melukai Gui Ximing, bahkan dengan bantuan rune di sini. Tingkat budidaya Gui Ximing terlalu tinggi. Mau mu? Mata Gui Ximing menyipit. Seluruh tubuhnya mengikuti rantai besi dan melompat tinggi. Ujung kakinya menyentuh rantai besi, dengan cepat mendekati Muyu. Meskipun dia tidak bisa terbang ke sini, dia masih bisa meminjam kekuatan rantai besi, secepat kinggong dunia fana. Pedang muling di tangan Muyu menebas. Daun anggur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melilit rantai besi. Sepanjang rantai besi, Gui Ximing meminjam kekuatan rantai besi. Pada saat kaki Gui Ximing mendarat, daun sulur memancarkan aura kematian murni yang melingkari kakinya. Gui Ximing sudah bersiap menghadapi daun anggur yang aneh ini. Dia dengan kaku memutar tubuhnya di udara, dan senjata jiwa di tangannya meledakan kekuatan jiwa, menghancurkan semua daun anggur. Jiwa-jiwa di Pulau Iblis tidak takut dengan aura kematian Muyu karena mereka tidak mati. Oleh karena itu, kekuatan jiwa dari persenjataan jiwa membuat Muyu tidak berdaya. Muyu menjauhkan rantai besi dari dirinya untuk mencegah Gui Ximing mendekat lagi. Kedua orang itu saling berhadapan di udara. Tidak ada yang bergerak karena mereka tidak bisa menjatuhkan satu sama lain. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan rantai besi ini. Gui Ximing agak terkejut. Seperti yang kubilang, ini adalah tempat kesempatanku. Begitu aku mendapatkan kesempatan, tempat ini akan berada di bawah kendaliku. Muyu, melalui deduksi, memahami peluang yang diatur oleh guru Dao Isuan Jizi untuknya. Selama dia mengikuti aturan domen informasi di sini, dia akan tahu cara mengontrol peluang ini. Dia menggunakan jembatan rantai besi untuk membuat pertigaan jalan, nyatanya, itu semua membingungkan Gui Ximing. Dia tahu bahwa Gui Ximing sangat sulit dihadapi. Tubuhnya juga cukup aneh. Ketika dia melihat ke enam saudara kembar Gui Ximing mengendalikan domen ini, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gui Ximing, jadi dia merancang mereka untuk berpisah. Adapun enam si kembar, Muyu telah mengatur labirin agar mereka bisa berkeliaran. Gui Ximing mengangguk sambil berpikir, jadi, kamu juga tahu cara keluar. Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Muyu hanya berkata. Gui Ximing tersenyum dingin, aku tidak perlu kamu memberitahuku, aku hanya ingin kamu mengetahuinya. Kabut hantu mengerikan menyebar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Muyu. Kabut hantu ini terkontaminasi dengan kekuatan jiwa untuk menghadapi aura kematian murni Muyu. Gui Ximing sudah melayang dan mendarat di depan Muyu. Dia benar-benar bisa terbang. Muyu mengangkat alisnya, dan formasi di bawah kakinya bersinar. Dia sudah berteleportasi, tapi aura hantu di sekitarnya menghalanginya. Jika aku tidak berakting, apa menurutmu aku sebodoh yang lain? Anda ingin menipu saya dengan keterampilan sepele seperti ini? Gui Ximing tersenyum tipis. 633. Muyu sekali lagi terjebak dalam kabut hantu tebal. Semua tindakan Gui Ximing barusan hanyalah kepura-pura. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menjebak Muyu. Ini adalah tanah peluang, memiliki aturan domainnya sendiri. Muyu telah menyimpulkan aturan-aturan ini dan dapat menggunakannya secara wajar, tetapi Gui Ximing tidak memahami domain ini sama sekali. Dia sebenarnya bisa melanggar peraturan di sini. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku tidak terpengaruh oleh tanah peluangmu? Gui Ximing melayang di udara dan menatap Muyu. Nada suaranya penuh ejekan dan rasa superioritas. Dia mengira Muyu akan sangat terkejut, tapi reaksi Muyu sangat tenang. Saya tidak ingin tahu. Muyu hanya berkata. Muyu tidak pernah menyangka bisa dengan mudah menjebak Gui Ximing. Ada Gui Xiao di dalam Sekte Hantu. Orang ini sangat terkenal ketika diam masih hidup. Meskipun dia terpaksa menjaga pulau ini setelah kematiannya, metodenya sangat ampuh. Dia diam-diam bisa membimbing anggota Sekte Hantu lainnya untuk datang ke Pulau Iblis ini dengan lancar. Bagaimana dia bisa sesederhana itu? Setelah orang-orang dari gerbang neraka datang ke pulau ini, mereka mulai bersembunyi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sebelum memasuki kota Raja Iblis Laut, Gui Ximing pasti sudah memberitahu Gui Ximing banyak hal yang telah dia selidiki. Kalau tidak, bagaimana Gui Ximing bisa datang ke Tanah Peluang Muyu? Gui Ximing tidak menyangka Muyu akan merespons seperti ini. Dia mengepalkan tangannya dan kabut hantu di sekelilingnya dikumpulkan dan dikondensasi menjadi kapak merah panjang. Kapak itu mengeluarkan bau darah yang menyengat, menampakkan aura pembunuh yang ganas. Mungkin jumlah jiwa kebencian yang mati di bawah kapak ini tidak terhitung jumlahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera bawa aku keluar dari domen ini, atau aku akan membunuhmu dan mengendalikan jiwamu untuk keluar dari domen ini. Kapak panjang Gui Peming melesat melintasi langit dengan cahaya merah, mempesona dan dingin menggigit. Hanya ada satu cara untuk keluar, dan dengan karaktermu, kamu tidak akan mencobanya. Muyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyapu kabut hantu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup. Cahaya putih ini cepat berlalu, tetapi selalu mampu menyapu semua kabut hantu secara tepat waktu. Beritahu aku tentang itu. Gui Ximing mengarahkan kapaknya ke arah Muyu. Darah hampir menetes dari ujung kapak, tapi darah itu berputar di sekitar bilahnya dan tidak menetes ke bawah. Menyesali, Muyu dengan mengejek memandang Gui menghargai nyawanya. Gui Peming tidak marah. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Pertobatan. Setiap kali saya membunuh seseorang, saya bertobat. Melalui pertobatan saya memperoleh kultivasi saya. Membunuh dan bertobat, saya tidak akan meninggalkan keduanya. Inilah perbedaan antara kamu dan aku, kata Muyu. Perbedaan di antara kita adalah aku bisa membunuhmu. Gui Peming tidak mengerti apa yang dibicarakan Muyu. Wajahnya menunjukkan sedikit ejekan. Kapak panjang di tangannya terangkat tinggi. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia menebas Muyu. Muyu tidak mengelak. Dia bahkan tidak bergerak. Seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan dan membiarkan Gui Peming memotongnya menjadi dua. Membelanjakan. Tidak ada cipratan darah. Sosok Muyu seperti selembar kertas. Dia terbelah dua oleh kapak panjang yang berlumuran darah. Cahaya putih muncul di luka itu dan dengan cepat memperbaiki semua lukanya. Apa? Gui Peming kaget. Dia memandang Muyu yang tenang dan sulit mempercayainya. Lawannya jelas-jelas dipotong menjadi dua olehnya, tetapi pada saat kritis, dia dikembalikan ke keadaan semula. Ini sungguh membingungkan. Apakah kamu tahu apa domain Master Daoi Suan Jizi? Muyu bertanya dengan penuh minat. Master Daoi Suan Jizi adalah orang yang memahami suatu domain. Wilayah kekuasaannya adalah mencegah segala sesuatunya diubah secara paksa, termasuk kehidupan manusia. Gui Peming dengan dingin mendengus, saya tidak peduli apa domain Master Daoi Suan Jizi. Saya hanya tahu bahwa Anda akan mati hari ini. Blut ki kapak panjang itu meluap dan sekali lagi menghantam Muyu. Muyu berdiri di jembatan rantai besi dan melihat area yang diselimuti Goski Gui Peming. Gui Peming berusaha membunuh Muyu dengan segala cara. Namun, Gui Peming tidak tahu bahwa tanah peluang ini telah lama dikuasai sepenuhnya oleh Muyu. Dia adalah Muyu yang asli di sini. Menurutmu kapan dia akan menyadari bahwa orang yang dia coba bunuh sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pola arai? Xiao Suai tertawa. Kuharap dia dan enam saudara kembar lainnya bersenang-senang di sini. Muyu juga tertawa, dan enam saudara kembar lainnya yang menghargai hidup mereka juga dengan marah ingin membunuh ilusi yang dia ciptakan. Bagaimana kita bisa keluar dari negeri yang penuh peluang ini? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu hanya tertawa dan berjalan menyusuri jembatan rantai besi di belakangnya. Segera, dia menghilang dari jembatan rantai besi. Namun, tidak lama setelah Muyu pergi, Goski menyembur keluar dari tempat Muyu berdiri dan secara bertahap berubah menjadi penampakan Gui Piming. Gui Cherishing Life menatap dingin pada Goski yang dia ciptakan di kejauhan. Kehidupan Gui Cherishing lainnya adalah membunuh ilusi bulu kayu yang diciptakan oleh pola formasi. Muyu, apa menurutmu aku tidak bisa melihat bahwa itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pola susunan? Karena kamu sangat ingin bermain, ayo bermain sepuasnya. Gui Piming tersenyum sini selalu berubah menjadi Goski lagi dan menghilang. Pulau Iblis dibagi menjadi dua bagian oleh garis demarkasi. Sisi timur adalah wilayah jiwa ras manusia dan sisi barat adalah wilayah jiwa ras iblis. Kota Raja Iblis Laut terletak di sisi timur. Pagoda Iblis Penakluk yang menyegel Raja Iblis Laut Yuji yang awalnya terletak di tengah Pulau Iblis. Itu adalah wilayah ras manusia tetapi direbut oleh ras iblis. Oleh karena itu, umat manusia selalu ingin mengambilnya kembali. Saat ini, hari sudah larut malam. Bulan yang cerah menerangi seluruh langit. Long Sinyun dan yang lainnya berdiri di bawah pagoda iblis yang menundukkan dan memandangi pagoda hijau yang bersinar dengan takjub. Meskipun pagoda ini milik umat manusia, pagoda ini mampu menyegel Raja Iblis Laut Yuji yang di dalamnya. Bahkan Long Sinyun yang meremehkan umat manusia harus mengakui bahwa pagoda ini sangat kuat. Bos Lu dan yang lainnya juga ada di sini. Jalan suci mereka awalnya mengarah ke wilayah umat manusia tetapi setelah menyadari situasi saat ini di Pulau Iblis, kuda laut tau-tau mengejar mereka dan membukakan jalan lain bagi mereka ke sisi barat Pulau Iblis. Oleh karena itu, mereka tertunda selama beberapa hari. Tuan Muda Sinyun, apakah Anda benar-benar tidak melihat Kiao Sway? Bos Lu bertanya dengan suara yang dalam. Long Sinyun dan yang lainnya saling memandang dan cahaya aneh muncul di mata mereka. Kemudian Long Sinyun menjawab, kami melihat Kiao Sway dan Muyu bersama-sama tetapi kemudian kami bertemu dengan Iblis Putri Duyung. Anak itu benar-benar meninggalkan Kiao Sway dan melarikan diri sendirian. Kiao Sway juga dibawa pergi oleh Iblis Putri Duyung. Tidak mungkin, Muyu tidak akan pernah meninggalkan Kiao Sway. Bos Lu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bos Lu tahu bahwa Muyu telah memberikan Giyok teleportasinya kepada Kiao Sway di lapisan surga kedua, memungkinkan Kiao Sway dan Raja Iblis Keraputi meninggalkan lapisan surga kedua. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Muyu tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Bos Lu, kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah Iblis dan Muyu bukan. Long Yeli mendengus dingin. Bos Lu sangat marah. Dia samar-samar menebak bahwa hilangnya Kiao Sway ada hubungannya dengan Long Sinyun. Long Sinyun selalu mendambakan garis keturunan Naga yang sebenarnya. Sekarang Long Teng berada di sisi Muyu dan Kiao Sway serta Muyu memiliki hubungan khusus. Jika Kiao Sway ada di sisinya, Kiao Sway pasti akan menghentikan Long Sinyun melakukan apapun pada Muyu. Bos Lu ingin menegur ambisi Long Sinyun, tapi dia bukan bawahan Raja Naga Azure. Status Long Sinyun di dinasti Naga Azure sangat tinggi dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kiao Sway akan baik-baik saja. Bos Lu, menurutku kamu harus mempelajari pagoda penyegel Yao ini dan memberi tahu kami cara memasukinya. Bagaimana cara menyelamatkan Raja Siren? Long Sinyun berkata dengan nada memerintah. Dia telah menjadi tulang punggung ras iblis di sini. Bos Lu menahan amarahnya dan tidak membantah. Dia terluka parah oleh Gui Yeming dan belum pulih. Tanpa budidayanya, dia bukanlah iblis dari dinasti Naga Azure, jadi Long Sinyun tidak menganggapnya serius. Ada enam pemimpin ras iblis. Selain Raja Iblis Banteng yang kalah dari Muyu, ada juga Paus Tyran, Hiu Air Liar, Serangga Awan Berkepala Sembilan, Ular Ungu Pengguncang Laut, dan Burung Camar Putih Petir. Jiwa kami tidak bisa mendekati pagoda penyegel Yao. Kami telah mempelajari pagoda ini selama ribuan tahun dan masih belum bisa menemukan rahasianya. Terserah kalian junior. Raja Iblis Banteng menepuk bahu Bos Lu. Aku bukan juniormu. Sudah cukup aku mengatakannya. Aku berasal dari generasi yang sama denganmu. Aku lebih tua darimu. Aku cukup tua untuk menjadi kakekmu. Bos Lu kesal. Raja Iblis Banteng menggaruk bagian belakang kepalanya dengan polos. Aku lupa lagi tentang itu. Maaf, kamu berada di langit lapis kedua. Kita tidak saling mengunjungi, kan? Bos Lu tidak bisa diganggu dengan Raja Iblis Banteng. Dia mendekati pagoda penyegel Yao. Pagoda ini tidak dapat dilihat pada siang hari. Itu hanya bisa dilihat pada malam hari. Lampu hijau menyinari dirinya, membuatnya merasa lukanya perlahan pulih. Bos Lu mengitari pagoda penyegel Yao dan dengan hati-hati menyentuh pagoda hijau bercahaya itu. Ada kekuatan yang terkondensasi di pagoda yang menolaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kekuatan sebuah alam. Kita tidak bisa membukanya dengan kemampuan kita. Hanya monster setingkat Tuan Kraputi yang bisa melawan kekuatan sebuah alam. Apakah tidak ada jalan lain? Long Sinyun tidak puas dengan jawaban ini. Bos Lu mengelus jenggotnya dan matanya bersinar. Untuk membuka pagoda ini, kita membutuhkan kekuatan master formasi Suan Jizi dari umat manusia. Tapi menurut Anda, kekuatan ini disegel di kota Raja Iblis Laut. Kami mengetahui semua ini. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu yang tidak kami ketahui? Long Sinyun berkata dengan tidak sabar. Bos Lu tidak senang dengan nada bicara Long Sinyun, tapi dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Kraputi meninggalkan sesuatu untukku sebelum dia pergi. Itu bisa membantu Raja Iblis Laut melarikan diri. Tapi kita harus berdiskusi dengan umat manusia bagaimana caranya memasuki pagoda penyegel Yao. Diskusikan dengan umat manusia. Dalam mimpimu, Long Sinyun mendengus. Dia selalu meremehkan umat manusia. Ia mengira umat manusia mendominasi tiga benua hanya karena keberuntungan. Bos Lu berkata, Pagoda penyegel Yao tidak hanya digunakan untuk menyegel Raja Iblis Laut. Kita hanya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan bekerja sama dengan manusia. Leluhur Azure Putih mengatakan bahwa kami datang ke sini bukan hanya untuk Raja Sirene. Long Sinyun mengerutkan kening. Rahasia apa lagi yang dimiliki pagoda penyegel Yao? Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? 634. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan jembatan rantai besi mengeluarkan suara gemerisik. Tidak ada jembatan rantai besi di depan Muyu, tetapi setiap kali dia melangkah maju, jembatan rantai besi dan papan kayu akan menjulur dari bawah kakinya. Orang itu sepertinya lebih pintar dari beberapa orang Jepang yang pernah kita temui sebelumnya. Suai kecil menoleh ke belakang dari waktu ke waktu. IQ-nya memang lebih tinggi dari orang Jepang lainnya, tapi sekuat apapun dia, percuma saja. Di tanah peluang saya, semua jalan diciptakan oleh saya. Muyu dengan lembut menginjak jembatan rantai besi di depannya dan jembatan rantai besi di depannya mulai terbelah, dan Muyu langsung berbelok ke jembatan rantai besi di sebelah kanan. Ayo tinggalkan tempat ini. Suai kecil menemukan bahwa Gui Siming di belakangnya seperti plester kulit anjing yang tidak dapat dia hilangkan apapun yang terjadi, dan sedikit tidak sabar. Jika kita pergi sekarang, dia juga akan menemukan cara untuk pergi. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya di luar. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah lahan peluangnya. Muyu menggunakan pemahamannya sendiri untuk menyimpulkan aturan di sini, dan telah memahami cara menggunakan kekuatan alam. Dia juga secara samar-samar menyentuh ambang batas bidang teknik susunan, yang merupakan pencapaian yang sangat menakutkan. Karena kekuatan domen hanya dapat dikendalikan oleh para penggarap tahap kenaikan besar, dan Muyu sekarang hanya seorang penggarap tahap pemutusan roh. Ini sudah merupakan bakat langka yang menantang surga di dunia kultivasi. Kamuflase tidak berhasil pada orang itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Long Teng menguap. Muyu merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum, siapa bilang kamuflase tidak berhasil pada orang itu. Dia sekali lagi menginjak dua jembatan rantai besi dan menghilang di jembatan rantai besi di sebelah kiri. Tidak lama kemudian, Gui Siming juga muncul di pertigaan. Dia melihat punggung Muyu saat dia berjalan di jembatan rantai besi di sebelah kiri. Menurut pengalamannya melacak Muyu, ketika sosok Muyu menghilang di jalan, alat jiwa pasti akan menunjuk ke jalan lain. Namun kali ini alat jiwa langsung menunjuk ke jembatan rantai besi di sebelah kiri, yang jelas agak salah. Gui Siming menyipitkan matanya. Alasan mengapa dia masih menahan diri untuk tidak membunuh Muyu adalah karena dia tidak tahu bagaimana cara pergi. Selama dia menatap sosok Muyu dan terus membuang waktu bersama Muyu, dia percaya bahwa Muyu pasti akan mengungkapkan jalan keluarnya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil jembatan kiri dan mengikuti bimbingan persenjataan jiwa untuk melacak Muyu. Namun, gumpalan aura hantu terpisah dari tubuhnya dan bergegas menuju jembatan kanan. Gui menghargai nyawanya sebenarnya sangat mencurigakan. Dia selalu tahu bahwa Muyu menyesatkan masa depan. Oleh karena itu, setiap kali dia menemukan garpu, dia akan melepaskan gelombang Goski. Pada saat ini, dia telah melepaskan Goski yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua jalan yang dibuat Muyu telah dilalui satu kali. Namun, setelah satu jam berikutnya, pupil Gui Zen Ming tiba-tiba menyusut dan wajahnya berubah muram. Karena dia sekali lagi melihat kabut hantu dari sebelumnya. Di dalam, dia menggunakan kabut hantu untuk menciptakan dirinya sendiri, dan dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Muyu yang diciptakan oleh pola formasi. Apakah aku sudah mencapai titik awal? Gui menghargai hidupnya mengerutkan kening. Dia melihat alat jiwa di tangannya dan menemukan bahwa alat jiwa masih menunjuk ke arah Muyu untuk berjalan di depan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan terus berjalan ke depan. Kali ini, tidak ada belokan dan pertigaan. Setelah berjalan selama satu jam, dia sekali lagi melihat kabut hantu yang dia ciptakan. Dan alat jiwa masih menunjuk ke arah Muyu yang berada di depan. Gui menghargai nyawanya mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap jatuh ke dalam perangkap Muyu meskipun dia sangat berhati-hati. Haha, rangkaian bayangan cermin Deadwood Daddy telah lama menjebakku. Muyu tertawa dari samping. Muyu diam-diam sudah menyiapkan susunan bayangan cermin sambil berjalan. Dan kemanapun larik bayangan cermin pergi, pada akhirnya akan kembali ke titik awal. Muyu memanfaatkan sifat mencurigakan Gui menghargai nyawanya dan dengan sengaja membujuknya ke dalam susunan bayangan cerminnya. Kalau tidak, mustahil melepaskannya. Adapun mengapa alat jiwa Gui menghargai nyawanya terus menunjuk ke depan, itu karena Muyu berada tepat di luar susunan bayangan cermin. Kemanapun Gui menghargai nyawanya berjalan, susunan bayangan cermin akan selalu mengarah ke depan. Jadi alat jiwa tidak akan melakukan kesalahan. Baiklah, ayo keluar. Muyu bertepuk tangan dan berbalik untuk menyiapkan susunan bayangan cermin lainnya. Lalu dia melompat ke jurang putih tak berujung. Jalan keluar sebenarnya ada di bawah kaki mereka. Tetapi karena mereka tidak bisa terbang ke sini, semua orang takut jatuh hingga tewas. Mereka tidak tahu bahwa jatuh adalah jalan keluarnya. Angin gunung bertiup kencang ke tubuhnya. Tubuh Muyu dengan cepat jatuh. Kemudian seluruh tubuhnya serasa melompat ke dalam air. Riak muncul di udara. Gelombang riak melintas dan Muyu menginjak tanah yang kokoh. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya masih ada jembatan batu yang bersilangan. Tapi Muyu sudah melewati jembatan ini. Dia tidak bisa tidak mengagumi metode guru Daois Suanjisi. Master Daois Suanjisi sudah tahu bahwa hanya manusia yang bisa memasuki kota Raja Iblis Laut. Jadi dia menyiapkan tempat kesempatan yang berbeda untuk orang yang berbeda. Itu semacam ujian, tapi juga semacam peluang. Apakah seseorang bisa menghargainya atau tidak, bergantung pada diri mereka sendiri. Setelah melintasi jembatan batu, yang terlihat adalah istana mega itu. Istana Raja Iblis Laut Mewah namun bermartabat. Dibandingkan dengan istana kaisar manusia, istana ini memiliki sedikit ketenangan dan keagungan. Bahkan setelah bertahun-tahun, berlalunya waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas apapun. Namun masih ada pilar batu yang tinggi dan kokoh di sekeliling istana. Setelah berjalan mendekat, ia menemukan bahwa pilar-pilar tersebut terbuat dari sejenis batuan vulkanik dari dasar laut. Masih ada sisa lumpur batu di atasnya. Patung-patung penggarap di atas delapan pilar ini tampak perkasa dan sombong. Mereka pasti ditempatkan disana oleh Master Daois Suan Jisi. Tapi dia tidak tahu misteri apa yang dimiliki pilar batu tersebut. Mewu perlahan berjalan ke dasar pilar batu dan mengukur ukiran di atas pilar batu. Dia menemukan bahwa ini adalah prasasti yang dia kenal. Ada prasasti yang beriak di sekitarnya. Prasasti putih itu mengalir di antara pilar-pilar batu seperti aliran air. Setiap prasasti adalah sumber dan tujuan aliran air ini. Sebenarnya, prasasti yang digunakan untuk mengatur formasi tidak memiliki arti khusus. Makna yang diwakilinya harus dipahami sendiri. Jadi jika Mewu ingin menguraikan prasasti ini, dia harus menggunakan cara pemahamannya sendiri untuk menyimpulkan keseluruhan formasi. Mewu mengulurkan tangannya ke depan. Prasasti putih itu tidak menghalanginya. Sebaliknya, mereka mengizinkannya masuk secara langsung. Namun saat dia mengitari pilar batu, istana di depannya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi lautan luas. Seluruh tubuh Mewu sudah berdiri di udara. Para pembudidaya yang padat ada di sekelilingnya. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan mereka menghadapi sekelompok besar klan Dimen Rache di bawah. Mewu kaget. Dia melihat angka-angka ini dengan waspada. Tapi apakah itu kultifator atau klan Dimen Rache? Sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang menemukan Mewu yang tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Baru kemudian Mewu menyadari bahwa apa yang ada di depannya adalah formasi ilusi. Ras Iblis dan Ras Manusia Ini adalah medan perang kuno dari beberapa ribu tahun yang lalu. Mewu kaget. Beberapa ribu tahun yang lalu, untuk mengalahkan Raja Iblis, Ras Manusia memimpin para pembudidaya untuk menyerang wilayah Raja Iblis Laut, Yu Jiang. Mereka terlibat dalam pertempuran putus asa dengan Raja Iblis Laut. Ras Manusia dan Ras Iblis adalah ras yang sangat gagah berani. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui betapa tragisnya pertempuran ini. Dan tepat di depan matanya adalah pemandangan pertarungan besar antara Ras Manusia dan Ras Iblis. Di samping Mewu berdiri seorang lelaki tua berpakaian putih dengan rambut dan janggut berkibar. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah gambar dari lima ribu tahun yang lalu, Mewu masih bisa merasakan keagungan seperti dewa dari lelaki tua berpakaian putih ini. Berdiri di sana, seolah-olah dia telah membentuk dunianya sendiri, dan semua makhluk hidup di dunia berkumpul di sekelilingnya. Mewu bahkan curiga bahwa lelaki tua berpakaian putih di depannya ini dapat menyebabkan perubahan besar pada angin dan awan dengan lambayan tangannya, merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Apakah ini Master Daois Suan Jisi? Mewu sangat terkejut. Saat itu, ketika mereka menyerang Raja Iblis Laut, Yu Jiang, orang yang memimpin Ras Manusia berperang adalah Master Daois Suan Jisi. Saat ini, dia ditemani oleh Helian Kong, Gui Sizi, Bo Hong, dan Mu Mengfei, empat ahli tahap melewati kesengsaraan. Ekspresi keempat orang ini sangat serius saat mereka dengan waspada melihat ke arah pria parubaya yang sedang berjalan di atas ombak di bawah. Raja Iblis Laut, Yu Jiang Mewu belum pernah melihat Raja Iblis Laut sebelumnya, tapi dia pasti tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain. Ini karena aura Raja Iblis Laut seperti matahari di siang hari, dan seolah-olah dapat menyebabkan seluruh lautan bersirkulasi. Ini adalah pria parubaya dengan alis seperti pedang dan wajah persegi. Dia mengenakan jubah hijau, dan dia berdiri di sana seperti seorang sarjana konfusianisme. Namun, aura mendominasi yang terpancar dari setiap gerakannya adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Gelombang di bawah kakinya melonjak sejauh ribuan mil, dan bentuknya telah berbeda. Mereka memancarkan cahaya biru, berkilau dan tembus cahaya seperti safir. Suan Jisi, apakah ras manusia benar-benar mengingkari kata-katamu? Raja Iblis Laut bertanya dengan dingin. Suaranya seperti guntur yang teredam, dan bergema di telinga semua orang, membuat mereka merasa tidak nyaman. Master Daois Suan Jisi berkata dengan tenang, kamu adalah ras Iblis yang melewati batas. Kamu harus tahu apa konsekuensi dari melakukan hal itu. Suara Master Daois Suan Jisi tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Auranya yang mengesankan tidak kalah dengan Raja Iblis Laut. Kalian ras manusia tidak ingin melawan, tapi kalian tidak mengizinkan kami ras Iblis untuk melawan. Wajah Raja Iblis Laut menunjukkan kemarahan yang tak terbatas. Jejak tekat muncul di mata Master Daois Suan Jisi, seolah-olah dia sangat takut akan sesuatu. Dia berteriak, Mungkinkah kamu masih belum mengambil pelajaran dari perubahan di surga kedua? Tindakan keraputi menyebabkan kehancuran seluruh surga kedua. Kami tidak bisa membiarkanmu membawa kehancuran ke surga ketiga. Cukup omong kosong. Setidaknya, kita tidak ingin hidup dalam ketidaktahuan selama sisa hidup kita. Karena Anda ingin mengganggu cara kami melakukan sesuatu, maka tidak ada yang perlu kami diskusikan. Raja Iblis Laut melambaikan tangannya, dan semua jenis anggota ras Iblis melompat keluar dari air laut. Paus pembunuh, hiu putih, gurita. Setiap binatang Iblis berubah menjadi tubuh yang kuat, dan mereka berteriak dengan marah saat mereka menyerang ke arah penggarap. Master Dawis Suan Jizi juga melambaikan tangannya, dan semua penggarap meraung keras saat mereka mengangkat harta ajaib di tangan mereka, dan mereka menyerang tanpa takut mati. Cahaya warna-warni memenuhi langit, dan ombak melonjak ke langit. Pertarungan antara penggarap dan anggota ras Iblis sangat sengit, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang tak ada habisnya. Pertempuran yang mengerikan telah dimulai, dan darah berceceran di mana-mana. Anggota badan yang terpenggal dan daging cincang mengapung di permukaan laut, membuat seluruh laut menjadi merah. Namun, Master Dawis Suan Jizi dan Raja Iblis Laut, yang berada di tengah medan perang, mengjulang tinggi dan tidak bergerak. Mereka saling menatap lekat-lekat, dan aura mengesankan di tubuh mereka terus meningkat. Udara seakan menjadi gelisah, dan air laut dalam radius 100 mil berhenti mengalir. 635 Awalnya ada beberapa awan putih yang melayang di langit, namun ketika awan putih tersebut melayang ke wilayah ini, tiba-tiba awan tersebut tersebar oleh aura yang bergelombang. Aura kuat Raja Goblin Laut Yuji yang membubung ke langit, dan ombak membubung ke langit. Mereka berubah menjadi banyak pilar air tebal yang melonjak menuju Suan Jizi. Mengontrol air bukanlah kemampuan unik yang dimiliki Sui Yumeng, dan para goblin laut yang hidup di laut kurang lebih tahu cara mengendalikan air, apalagi Raja Goblin Laut Yuji yang. Pilar air ini mengandung aura keagungan, dan setiap percikan tampak seperti pisau tajam. Mereka gemetar di udara dan berbalik ke arah Suan Jizi dari berbagai sudut yang rumit. Suan Jizi baru saja melambaikan tangannya, dan pola formasi megah keluar dari tubuhnya. Pola formasi melonjak ke depan, dan sepertinya penghalang transparan tiba-tiba terbuka. Dengan dia sebagai pusatnya, itu mengubah seluruh domain di sekitarnya menjadi miliknya. Kekuatan yang kuat ini adalah domain formasi. Semua metode kembali ke asal. Suan Jizi tiba-tiba berteriak, dan pola formasinya beriak di seluruh domain. Air itu naik dan turun, dan menelan semua pilar air yang melonjak ke arahnya. Pilar air terguncang oleh pola formasi yang beriak, dan kekuatan iblis Raja Goblin Laut di dalamnya berubah menjadi tetesan air paling primitif yang tersebar. Mereka langsung berubah menjadi lautan luas, dan tirai air yang menutupi langit mengalir turun dari langit. Domain formasi Suan Jizi membuat semuanya kembali ke asalnya, dan tidak dapat diubah secara paksa. Raja Iblis Laut maju selangkah, dan seorang penguasa putih muncul di tangannya. Penguasa kulit putih itu langsung menjadi sepuluh ribu kaki panjangnya, dan kekuatan yang kuat tersapu darinya. Ini sebenarnya secara paksa menciptakan lubang di domain teknik formasi milik pendeta Suan Jizi. Suan Jizi menggerakkan tangannya, dan pola formasinya berubah menjadi langit yang penuh dengan bulu terbang, dan mereka membawa kekuatan penghancur yang mengerikan saat mereka membombardir Raja Goblin Laut. Bulu-bulu terbang itu setipis rambut, tapi sepertinya menghancurkan kehampaan, dan meninggalkan suara siulan tajam di udara. Seribu penguasa yang menenangkan laut, tuanku bangkit dan jatuh. Raja Goblin Laut berteriak dengan suara yang dalam, dan kekuatan iblis berwarna biru menyebar dari seribu penguasa penenang laut. Udara tampak menjadi kental, dan kekosongan di sekitar Raja Goblin Laut menjadi seperti air di laut dalam. Langit Suan Jizi yang penuh dengan bulu terbang dibombardir, tetapi sepertinya mereka melesat ke laut, dan perlawanan kuat dari laut sepenuhnya memblokir kekuatan bulu tersebut. Domain Raja Iblis Laut Yu Jiang, tuanku bangkit dan jatuh. Menciptakan arus laut dalam di sekitarnya, semua senjata tajam yang menyerangnya akan dinetralkan oleh kuatnya perlawanan air laut, dan akan diputar untuk mematahkan segala cara. Itu adalah domain pertahanan yang kuat, yang sangat menguntungkan dalam pertempuran. Kedua domain kuat itu bertabrakan satu sama lain, menutup seluruh laut dalam radius beberapa ratus mil. Air laut menguap, memperlihatkan parit yang dalam di dasar laut. Aura agung mereka benar-benar memisahkan air laut, mencegahnya mengembun kembali. Muyu berdiri di samping dan mengamati pertempuran antara Pendeta Suan Jizi dan Raja Iblis Laut Yu Jiang. Dua makhluk tertinggi bertarung di udara, dan kekuatan wilayah mereka seperti gunung besar yang menekan hati Muyu, membuatnya tampak begitu picik. Master Daois Suan Jizi dan Raja Iblis Laut Yu Jiang keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Kultivasi mereka telah mencapai puncak kesempurnaan, dan mereka berdiri di puncak dunia kultivasi. Meskipun pertempuran 5.000 tahun yang lalu hanyalah sebuah gambar, itu memungkinkan Muyu memasuki wilayahnya. Setiap riak yang dihasilkan oleh pertukaran pukulan mengguncang pikiran Muyu. Saya selalu berpikir bahwa generasi muda harus tahu tentang pertempuran ini. Bagaimanapun, ini adalah konflik antara ras iblis dan ras manusia. Manusia di sini bertarung sampai mati demi dunia ini, jadi mereka tidak seharusnya melakukannya. Jangan terlalu kabur, sebuah suara penuh perubahan terdengar di telinga Muyu. Muyu sedikit terkejut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Pendeta Suan Jizi telah berdiri di sampingnya sejak entah kapan. Anda adalah kultifator pertama yang datang ke sini dalam 5.000 tahun. Pendeta Suan Jizi memandang Muyu dengan acuh-ta'acuh. Senior, kamu, Muyu memandang Pendeta Suan Jizi dengan bingung. Pendeta Suan Jizi di depannya sungguh nyata. Dia berdiri di sana, membentuk dunianya sendiri. Ini adalah sisa kesadaranku, tersegel dalam formasi ini. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Seolah ingin menghilangkan keraguan Muyu, Pendeta Suan Jizi menjawab. Menyegel kesadaran seseorang dalam sebuah formasi adalah kemampuan yang menantang surga. Bahkan sebagai kepala sekolah mesin terbang formasi, Muyu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan ini. Kamu mempunyai banyak keraguan, katakan padaku. Pendeta Suan Jizi melambaikan tangannya. Pembuluh darah formasi di depannya melonjak, dan semua gambar menghilang. Muyu sekali lagi berdiri di tanah yang kokoh. Di belakangnya ada pilar batu yang tinggi. Muyu memang memiliki banyak keraguan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia memilah pikirannya dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Senior, yang ini Muyu. Tolong jangan tersinggung atas gangguanku. Pendeta Suan Jizi mengamati Muyu dan menganggup ringan. Kamu memiliki yin dan yang primordial. Tampaknya sekolah mesin terbang formasi akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka, dan hanya satu orang yang bisa menjadi kepala sekolah. Muyu tersipu malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Formasi Glip School saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak lagi sejahtera seperti dulu. Muyu bisa menjadi kepala sekolah mesin terbang formasi secara kebetulan. Senior, kamu bilang manusia di pulau itu mati dalam pertempuran demi dunia ini. Aku tidak mengerti satu hal. Mengapa manusia dan iblis harus bertarung? Hal tak termaafkan apa yang dilakukan Raja Iblis hingga membuatmu membayar mahal untuk menyegelnya. Muyu bertanya dengan bingung. Pendeta Suan Jizi terdiam beberapa saat. Lalu, dia menghela nafas. Agar dunia ini tidak mengulangi kesalahannya, kehancuran lapisan langit kedua adalah sebuah pelajaran. Mengapa lapisan langit kedua dihancurkan? Muyu masih tidak mengerti. Dia pernah ke lapisan surga kedua sebelumnya. Itu adalah tanah tandus. Hanya iblis kuat yang berkeliaran dengan bebas. Entah itu manusia, iblis, atau yumon, mereka semua telah dimusnahkan. Yumon bumi yang dilihat Muyu di lapisan surga kedua sebenarnya dipindahkan ke sana dari lapisan surga ketiga untuk menggunakan ki spiritual yang tak terbatas dari lapisan surga kedua agar cepat pulih. Lapisan surga kedua pernah dikatakan didominasi oleh setan. Wilayah manusia relatif lebih kecil. Namun, kemudian, sepertinya telah dibersihkan oleh suatu hal yang menakutkan. Semua ras dimusnahkan, dan hanya setan yang tersisa. Pendeta Suan Jizi berkata, para iblis menghancurkan keseimbangan lapisan langit kedua dan melewati batasan dari beberapa keberadaan yang kuat. Sebagai hasilnya, mereka membayar harganya dengan darah. Muyu kaget. Siapa yang mempunyai kemampuan sekuat itu? Mampu melenyapkan seluruh lapisan langit kedua? Pendeta Suan Jizi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatap kosong ke istana Raja Iblis Laut di kejauhan, seolah dia sedang mengingat beberapa kejadian masa lalu. Jejak kesedihan muncul di matanya yang terkena cuaca. Dunia ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Kita hanya harus menjadi diri kita sendiri, kata Pendeta Suan Jizi perlahan, seolah dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Lalu kenapa kamu memberitahu senior Helian Kong bahwa Raja Iblis harus dilahirkan? Muyu tidak bertanya lebih jauh. Seringkali, mengetahui terlalu banyak hanya akan menambah masalah seseorang. Raja Iblis dilahirkan agar keseimbangan dunia ini tidak rusak, kata Pendeta Suan Jizi. Muyu masih tidak mengerti. Pendeta Suan Jizi tidak bermaksud menjelaskan secara detail. Dia melanjutkan, saya merekam pertempuran ini dengan harapan dunia budidaya tidak akan melupakan jiwa-jiwa heroik di pulau ini. Mereka mati dalam pertempuran demi dunia ini, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan pulau ini. Saya berharap yang lebih muda generasi akan mengingat kontribusi mereka. Senior, kami para junior tidak tahu mengapa konflik antara manusia dan Iblis terjadi. Tidak peduli seberapa putus asa pertempuran di pulau ini, tidak ada yang akan mengingatnya. Video ini saja tidak bisa membuktikan apapun, kata Muyu Tulus. Jika bukan karena orang-orang dari gerbang raka yang memeras otak untuk datang ke pulau ini, dunia kultifasi pasti sudah lama melupakan keberadaan jiwa-jiwa ini. Pendeta Suan Jizi terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, kekuatan untuk memasuki pagoda penyegel Yao telah saya segel di istana ini. Jika Anda ingin memasuki pagoda penyegel Yao dan mematahkan belenggu pulau ini, Anda harus mendapatkan persetujuan saya. Karena Anda adalah master sekte dari sekte mesin terbang formasi, saya akan mengingatkan Anda tentang sesuatu. Jangan tidak setia. Sosok pendeta Suan Jizi berubah menjadi riak dan perlahan menghilang. Pada saat ini, lapisan kabut putih sekali lagi menyelimuti sekeliling, menutupi istana Raja Iblis Laut. Hanya garis buram yang terlihat. Jangan tidak setia. Jangan tidak setia. Maksudnya itu apa? Muyu merenungkan kalimat ini dengan bingung. Namun, dia tidak mengerti arti dari rencana ini sama sekali. Muyu masih memikirkan kalimat ini ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan berhamburan. Pada saat yang sama, aura hantu yang agung meledak di tempat Muyu baru saja berdiri. Gui Siren benar-benar keluar dari tempat peluang Muyu. Wah, reaksimu cukup cepat. Ekspresi Gui Siren sangat tidak sedap dipandang. Siapapun yang terjebak dalam susunan bayangan cermin akan merasa kesal tanpa henti. Ini karena bagaimanapun mereka berjalan, mereka tetap berputar-putar. Setelah memasuki tempat peluang Muyu, Gui Siren terus-menerus membuat rencana jahat melawan Muyu. Dia telah berurusan dengan Muyu dan mengetahui keberadaan Muyu seperti punggung tangannya. Namun, pada akhirnya, Muyu selangkah lebih maju dan membodohinya. Jika bukan karena alat jiwa yang diberikan Gui Siren padanya, Gui Siren mungkin tidak akan bisa keluar dari susunan bayangan cermin Muyu. Sudut mulut Muyu melengkung. Kecepatan kamu keluar agak mengecewakan. Saya awalnya memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Anda. Susunan gambar cermin sangat cerdik. Namun, Muyu tidak menyangka susunan ini akan mampu menjebak Gui Siren dalam waktu lama. Setelah Muyu meninggalkan tempat peluang, Gui Siren benar-benar dapat melihat kekurangannya. Ini karena alat jiwa di tangan Gui Siren selalu mengarah ke arah Muyu. Ketika Muyu meninggalkan tempat peluang, arah alat jiwa akan berubah. Selama Gui Siren berspekulasi sedikit, dia akan bisa mengetahui di mana Muyu saat ini. Dia juga akan tahu bahwa melompat dari jembatan rantai besi sebenarnya adalah jalan keluar dari peluang tersebut. Awalnya, kupikir menjaga nyawamu mungkin berguna. Namun, karena kita sudah ada di sini, maka aku tidak membutuhkanmu lagi. Kapak panjang berwarna merah darah muncul di tangan Gui Siren sekali lagi. Kapak panjang itu mengeluarkan bau darah yang menyengat. Di saat yang sama, enam bayangan hantu muncul di sekelilingnya. Mereka adalah enam saudara kembarnya. Sehubungan dengan ancaman kematian, Muyu sudah mendengarnya ribuan kali. Dia selalu memiliki sikap bahwa setiap orang baik-baik saja ketika berhadapan dengan orang lain, tetapi karena berbagai alasan yang tidak berdaya, dia selalu menarik bencana yang fatal. Pria yang penuh kebencian Muyu sangat kesal dengan orang-orang dari gerbang neraka. Ketika mereka bertemu, sepertinya Muyu telah membunuh orang tua mereka, seolah-olah mereka memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Jika mereka tidak memegang spanduk hantu, sabit hantu, mereka memegang kapak hantu, dan kemudian mereka akan mencari sekelompok orang Jepang untuk membantu mereka. Itu terlalu melelahkan. Selagi dia berpikir, aura hantu suram datang. Cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kaki Muyu. Aura kematian murni menyambut aura hantu dan menyedot semua aura hantu. Saat bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka, muling yang bermutasi adalah kepercayaan terkuat Muyu. Serangan Gui Zen Ming tidak mengenai, tapi dia tidak menyerang lagi dengan gegabuh. Sudah banyak orang dari gerbang neraka yang mati di tangan Muyu. Serangannya hanyalah sebuah ujian untuk membuktikan bahwa Muyu benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan teknik gerbang neraka. Jadi Gui Han benar, melawanmu, aku benar-benar tidak bisa menggunakan metode biasa. Gui Zen Ming dengan dingin memandangi cabang-cabang pohon yang mengelilingi Muyu. Cabang-cabang pohon itu bahkan lebih menakutkan dari aura hantu di tubuhnya. Energi spiritual orang-orang dari gerbang neraka berbeda dari energi spiritual para penggarap diri biasa. Energi spiritual mereka bercampur dengan aura hantu. Ini mungkin berguna melawan kultifator lain, tapi tidak akan berhasil melawan Muyu. Saat itu, Gui Han dan yang lainnya telah menghilangkan aura hantu di tubuh mereka dan menggunakan energi spiritual paling primitif untuk menjebak Muyu. Menggunakan energi spiritual primitif dari tahap penggabungan tubuh untuk menghadapi muling, mereka tidak akan menghadapi masalah pengekangan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa begitu banyak omong kosong? Muyu berkata dengan sederhana. Tidak peduli seberapa kuat Gui Zen Ming, dia hanyalah satu orang. Ketika Gui Han menjebak Muyu, dia membawa empat atau lima orang body fusion stage dari gerbang neraka. Hantu menghargai hidup mereka. Bahkan jika mereka memiliki begitu banyak anak kembar, itu tidak ada gunanya. Karena si kembar adalah jiwa, mereka akan ditekan oleh muling. Cabang-cabang pohon bergoyang di udara, melingkari Gui Si dari berbagai sudut. Pola formasinya berkedip-kedip, dan pedangki yang menakjubkan muncul dari cabang-cabang pohon. Tapi Gui Si Im hanya mencibir. Persenjataan jiwa yang diberikan kepadanya oleh Gui Ye Si mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyelimuti Gui Si Ming dan saudara kembarnya. Kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh alat jiwa pulau iblis tidak akan ditahan oleh muling. Meninggal dunia. Semua cabang pohon langsung dihancurkan oleh Gui Piming. Aura hantu yang dipancarkannya sebenarnya bercampur dengan kekuatan jiwa putih yang stabil. Kekuatan jiwa ini memungkinkan dia menghadapi dahan pohon tanpa rasa takut. Brengsek, itu adalah kekuatan jiwa. Muyu memandang si kembar hitam dan putih dan mengerutkan kening. Pedangki miliknya melonjak, namun terhalang oleh kapak panjang Gui Si Ming. Dia tidak punya pilihan selain terus menghindar. Namun, Gui Si Ming, yang tidak perlu khawatir, masih seorang kultifator body fusion stage. Kecepatannya terlalu cepat. Muyu mengandalkan formasi konstelasi biduk untuk menghindari serangan lawan. Jika dia tidak memiliki muling dan keterampilan formasinya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Si kecil tampan, Long Teng, keluarlah dan bekerja. Muyu berteriak dan menarik kembali pedang klon bayangannya dari kehampaan. Baiklah, lima guru akan melayani mereka. Guntur misterius si tampan kecil jatuh. Si tampan kecil sudah melompat keluar. Formasi penghubung hati angin-angin menyebar di bawah kaki Muyu dan menyelimuti si tampan kecil. Si tampan kecil meletakkan satu tangannya di pinggangnya dan menunjuk ke langit. Pedang guntur biru melonjak dari tangan kecilnya dan menerangi seluruh langit. Petir menyambar di antaranya. Apa yang awalnya merupakan hamparan kabut putih yang luas tiba-tiba mengembun menjadi awan petir. Percikan listrik tirani bergulung dan berderak dengan pedang guntur komandan kecil sebagai pusatnya. Semua rambut di tubuh si tampan kecil berdiri, namun ki di tubuhnya semakin lama semakin kuat. Angin-angin naga anggur melolong langit. Long Teng juga berubah menjadi seberkas cahaya dari tangan Muyu dan melintas. Tubuhnya langsung membengkak beberapa kali, seperti pedang angkuh, beriak samar di udara. Pedang kitirani beredar di sekitar tubuh Long Teng. Ki Long Teng menjadi semakin kuat. Lalu, hembusan nafas keluar. Nafas mengerikan itu berubah menjadi pedang tajam di udara dan mengelilingi pedang petir biru milik si tampan kecil. Dalam sekejap, pedang guntur biru Little Handsome dipotong menjadi lima bagian. Pada saat ini, pola formasi Muyu juga mulai melonjak, menyelimuti lima potong pedang guntur. Jantung Guisi melonjak. Dia benar-benar mencium bau bahaya. Tapi di saat yang sama, dia yakin kalau dia terlalu curiga. Meskipun guntur juga merupakan musuh hantu Ki, dia bukanlah orang biasa dari gerbang neraka. Bagaimana seseorang dengan enam anak kembar bisa begitu sederhana? Masing-masing si kembar menggunakan artefak hantu mereka sendiri dan mengepung Muyu dari arah yang berbeda. Pada saat ini, lima potong pedang guntur telah dikompres oleh Muyu menjadi lima mutiara biru. Gelombang guntur dan kilat memenuhi udara. Ki yang merusak sedang melompat. Pedang klon bayangan Muyu menjentikan ke arah salah satu mutiara guntur biru. Ujung pedangnya seperti sumbu, meledakan guntur dan kilat yang terkompresi. Guntur dan kilat itu seperti letusan gunung berapi. Setelah sekian lama diredam, akhirnya dirilis. Kekuatan guntur dan kilat yang kuat meledak. Pedang klon bayangan bersinar terang, mengarahkan semua ledakan guntur dan kekuatan kilat ke arah si kembar yang menerkam ke arah Muyu. Guntur dan kilat melambangkan kebenaran dunia. Itu digunakan untuk menghukum makhluk jahat. Guntur dan kilat tirani langsung berubah menjadi bentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bentuk pedang seperti ular petir yang melompat tanpa henti, menyambut si kembar. Mundur. Warna kulit Gui Siim sedikit berubah. Dia tidak menyangka Muyu, seorang kultifator tahap jiwa terputus, mampu menampilkan kekuatan guntur dan kilat sejauh ini. Hanya dengan mengandalkan pedang petir yang menghancurkan bumi, si kembarnya tidak akan mampu menahannya tidak peduli seberapa kuat mereka. Semua si kembar dalam sepersekian detik berubah menjadi bayangan dan menyatu ke dalam tubuh Gui Siiming. Kapak panjang berwarna darah di tangan Gui Siiming terbang keluar. Kekuatan jiwa yang padat menutupi kapak panjang berwarna darah dan secara paksa menerima semua kekuatan guntur dan kilat. Gui Siiming mundur dan dengan murung menatap Muyu dari jauh. Dari waktu ke waktu, percikan listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun dalam sekejap mata, mereka dipadamkan olehnya. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang kultifator tahap penggabungan tubuh yang bermartabat, akan benar-benar merasa terancam oleh seorang kultifator tahap jiwa terputus. Ini hanya satu mutiara petir, dan kamu tidak tahan. Masih ada empat mutiara guntur yang beredar di sekitar Muyu. Pada awalnya, penggunaan Five Thunders memberikan banyak beban pada Muyu. Namun setelah berlatih beberapa kali, dia sudah mengerti bagaimana cara menguasai teknik ciptaannya sendiri ini. Karena kulit Xiao Suai tebal, dia dengan sengaja memindahkan semua tekanan guntur dan kilat ke Xiao Suai. Dapat dikatakan bahwa inti dari teknik ini adalah Xiao Suai dan bukan dia. Kulit Gui Siim suram. Muyu menggunakan segala macam teknik aneh untuk menahan orang dari gerbang ngeraka. Kekuatan guntur dan kilat ini terlalu sombong. Bahkan dengan dukungan kekuatan jiwa, dia tidak berani melukai si kembarnya. Memikirkan tentang penggunaan si kembarnya, Gui Siiming mengerutkan kening. Bukan suatu kebetulan dia mempunyai enam anak kembar. Kegunaan ke enam si kembar ini bukan hanya untuk membantunya dalam pertempuran. Mungkin Gui Siim tidak akan kalah dari Muyu, tapi dia juga akan menghabiskan banyak energi. Tujuan perjalanan ini bukan hanya untuk membunuh Muyu, tetapi juga untuk. Gui Siiming menoleh untuk melihat istana Raja Iblis Laut di kejauhan yang diselimuti kabut putih. Di atas istana, ada segel sederhana dan dalam yang memancarkan aura tirani yang mengelilingi seluruh istana. Istana Raja Iblis Laut senyap seperti harimau yang berjongkok, tetapi di dalamnya terdapat momentum yang sangat besar dan keagungan tertinggi. Tetapi pada saat ini, seluruh Pulau Iblis tiba-tiba meletus dengan alarm, yang berarti seseorang telah datang ke Pulau Iblis. Itu Kyaosue, Muyu langsung memikirkan hal ini. Orang-orang Ras Monster yang datang ke Pulau Iblis tidak akan memicu alarm. Dan satu-satunya orang yang datang ke Pulau Iblis selain Muyu dan orang-orang dari gerbang neraka adalah Kyaosue. Muyu agak khawatir. Dia tidak tahu dari mana asal Kyaosue. Jika dia datang ke pulau dari pihak Ras Monster, Kyaosue pasti akan baik-baik saja. Tapi jika dia datang ke pulau itu dari pihak umat manusia, maka akan sangat sulit untuk mengatakannya. Gui Siiming juga memiliki beberapa keraguan, tapi dia tidak peduli siapa yang datang ke Pulau Iblis. Siluetnya melintas saat dia bergegas menuju Muyu sekali lagi. Dia masih memutuskan untuk membunuh Muyu terlebih dahulu. Jika tidak, segalanya akan menjadi sangat merepotkan nantinya. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan si kembarnya. Sebaliknya, dia langsung mendekati Muyu. Pada saat yang sama, alat jiwa Gui Siiming menyapu kekuatan jiwa tirani. Kekuatan jiwa berubah menjadi spanduk hantu putih, dan jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan taring dan cakar yang teracung. Ini, Muyu memandang jiwa-jiwa kebencian yang keluar dari alat jiwa dengan heran. Dia tiba-tiba mengerti bahwa meskipun Gui Siiming telah mati, jiwa-jiwa kebencian yang dia perbaiki sebelum kematiannya masih terkurung di dalam alat jiwanya. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang kesal ini terkontaminasi dengan kekuatan jiwa Pulau Iblis, jadi mereka sama sekali tidak takut pada muling. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, biarkan aku membantumu. Muyu masih memiliki empat mutiara guntur tersisa di tangannya, dan salah satunya meledak lagi. Guntur dan kilat yang hebat terjalin di udara, dan di bawah kendali pola susunannya, itu berubah menjadi jaring guntur dan kilat, menjebak semua roh yang kesal. Jaring guntur dan kilat dengan cepat menyusut, dan semua jiwa kebencian yang bersentuhan dengan guntur dan kilat menjerit dengan sedih. Suaranya sangat keras, seperti suara kuku yang menggores mangkuk porselen, membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, Gui Siim sudah bergegas maju, melintasi jaring guntur dan kilat Muyu. Telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual tirani, dan hendak mengenai kepala Muyu. Muyu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya dipenuhi guntur dan kilat, dengan paksa menahan serangan Gui Siiming. Ia hanya merasakan lengannya dihantam gunung besar, bahkan tulangnya pun retak. Seluruh tubuhnya terbang terbalik. Ketika telapak tangan kedua Gui Siiming jatuh, Muyu mengatupkan giginya, dan pedang bayangan di tangannya meledak dengan manik guntur ketiga, bertemu dengan telapak tangan Gui Siiming. Meskipun Gui Siiming sangat takut dengan guntur dan kilat ini, dia tetap berani menghadapi bahaya diserang oleh guntur dan kilat, dan mengenai pedang bayangan. Pedang bayangan tidak bisa mematahkan kekuatan telapak tangan Gui Siiming, dan setelah mengarahkan guntur dan kilat ke tangan Gui Siiming, pedang itu sudah terlempar. Itu melesat di udara, dan kemudian menusuk ke dada patung penggarap yang berdiri di atas pilar batu di luar istana. Berdengung Dengan suara keras yang keras, pilar batu yang ditusuk oleh pedang bayangan tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua pilar batu itu menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Setiap pilar batu saling terkait satu sama lain, dan rune dengan cepat mengalir. Pilar-pilar batu yang tebal dan kokoh mulai bergerak di atas tanah, dan dari dalam tanah, pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya juga menonjol keluar, dan mulai tersusun dalam posisi yang indah. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ada total 9981 pilar batu. 81 pilar batu mengelilingi Gui Ximing dan Muyu, dan mereka dengan cepat bergerak, membentuk labirin, memisahkan Gui Ximing dan Muyu. Muyu memanfaatkan kesempatan itu dan berlari menuju istana Raja Iblis Laut, tetapi sebelum dia bisa berlari dua langkah, pilar batu di depannya menjauh satu demi satu. Untuk menghindari pilar batu, dia hanya bisa mengambil jalan memutar, tetapi ketika dia berhenti, dia menemukan bahwa setelah dia mengambil jalan memutar, dia sebenarnya semakin menjauh dari istana Raja Iblis Laut. Labirin yang sangat kuat. Muyu menghindari pilar batu yang bergerak di sekelilingnya dari waktu ke waktu, dan dalam proses menghindar, dia terkadang bisa melihat sosok Gui Ximing. Gui Ximing berusaha menghancurkan pilar-pilar batu tersebut secara langsung, namun ketika energi spiritual mereka mengenai pilar-pilar batu tersebut, ia menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut. 637. Pilar batu dengan cepat bergerak mengelilinginya, secara paksa mengubah posisinya. Muyu ingin bergegas menuju istana Raja Iblis Laut beberapa kali, tetapi karena pergerakan pilar batu yang tiba-tiba, dia tidak punya pilihan selain mengubah posisinya. Setelah menghindar beberapa kali, dia dan Gui Ximing sebenarnya berada di luar jangkauan pilar batu. Istana Raja Iblis Laut yang besar dijaga oleh pilar batu yang tebal dan kokoh. Jika mereka ingin mencapai Istana Raja Iblis Laut, mereka harus menemukan cara untuk melewati pilar batu yang bergerak tersebut. Tepat ketika Muyu berpikir tentang cara melewati susunan pilar batu ini, Gui Ximing yang berada di sampingnya mengacungkan kapak panjang berwarna darah dan memotong ke arahnya. Karena mereka semua berada di luar susunan pilar batu, tidak ada lagi penghalang di sekitarnya. Sial! Orang ini tidak memikirkan cara untuk menerobos barisan, dia berpikir untuk membunuhku. Apakah dia terbelakang? Arai konstelasi biduk membawa Muyu untuk menghindari serangan Gui Ximing. Muyu tidak punya pilihan selain melompat. Namun saat dia terbang tinggi di langit, semua pemandangan menghilang. Yang ada hanya hamparan kabut putih yang luas. Tanpa arah apapun, dia tidak bisa melihat istana Raja Iblis Laut, dan juga tidak bisa melihat susunan pilar batu di bawah kakinya. Tak berdaya, dia hanya bisa melompat ke bawah. Muyu ingin berteleportasi ke puncak pilar batu. Tapi pilar batu melepaskan gaya tolak yang kuat, memisahkannya. Dia tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam susunan pilar batu lagi. Muyu berteleportasi menuju istana Raja Iblis Laut, tetapi dia menemukan bahwa energi spiritual di sini sangat aneh. Itu seperti pasta lengket yang mengganggu teleportasinya. Dia bahkan tidak bisa memecahkan kekosongan itu. Gui Ximing masih mencari kesempatan untuk mendekati Muyu di susunan pilar batu. Dia masih belum menyerah untuk membunuh Muyu. Tapi saat ini, Muyu tidak terlalu khawatir. Karena keduanya sangat dibatasi oleh susunan pilar batu yang bergerak cepat ini. Sebaliknya, jika Muyu bertarung dengan Gui Ximing di luar susunan pilar batu, akan sulit bagi Gui Ximing untuk memanfaatkannya. Namun, jika mereka berada dalam susunan pilar batu, keduanya harus menghindari susunan pilar batu yang bergerak, sehingga akan sulit bagi Gui Ximing untuk menyerangnya. Formasi pilar batu bergerak sangat cepat. Setiap kali ia bergerak, ia memblokir penyusup di luar. Pilar-pilar batu di segala arah menuntun kedua orang itu ke arah yang berbeda. Dari waktu ke waktu, keduanya akan dipindahkan bersama. Lalu, Gui Ximing akan melempar kapak panjang. Namun, sebelum kapak panjang mencapai Muyu, mereka akan dipisahkan lagi. Karena itu masalahnya, aku akan mencari tumpangan saja. Muyu mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan mengarahkannya ke pilar batu yang mendekat. Pola formasi di bawah kakinya memancarkan kekuatan isap saat dia berdiri kokoh di sisi pilar batu. Seluruh tubuhnya mulai bergerak mengikuti pilar batu. Dia awalnya bermaksud menggunakan metode ini untuk mencari cara memecahkan arah. Namun, pilar batu sekali lagi membawanya ke tepi susunan pilar batu. Kemudian, Gui Ximing juga dilingkari. Keduanya bertemu muka dengan muka. Gui Ximing sekali lagi mengayunkan kapak panjang berwarna merah darah ke arah Muyu. Muyu mengutuk 18 generasi leluhur Gui Ximing dan kemudian kembali ke susunan pilar batu. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyimpulkan aturan susunan pilar batu ini. Muyu menghindari pilar batu yang lewat dengan cepat dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, dia mulai menyimpulkan pergerakan seluruh susunan pilar batu di pikirannya. Ini seperti ketika Muyu pertama kali menaiki tangga menuju surga. Dia menggunakan kemampuan deduksinya yang kuat untuk menemukan aturan tangga menuju surga. Dia hanya menggunakan delapan langkah untuk menaiki tangga. Saat itu, seluruh tangga menuju surga ada dalam pikirannya. Namun, formasi pilar batu ini berbeda dengan Heaven Stairway. Ini karena Heaven Stairway bergerak sangat lambat dan tidak sengaja mengirim orang keluar. Namun, formasi pilar batu ini akan membuat orang keluar jika mereka tidak hati-hati. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, mereka akan terkena pilar batu yang bergerak cepat. Master Dawis Suan Jizi memasang susunan pilar batu di luar Istana Raja Iblis Laut untuk menguji orang luar. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi memiliki kekuatan menipu yang sangat kuat. Bahkan orang-orang yang melintasi tahap bencana mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun darinya, apalagi mereka. Ini adalah tempat peristirahatan Master Dawis Suan Jizi. Warisannya ada di sini. Oleh karena itu, sebagian besar warisannya diungkapkan dalam bentuk teknik susunan. Untungnya, teknik susunan Muyu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia segera menenangkan diri dan mulai memikirkan bagaimana cara memecahkan susunan ini. Pilar batu itu bergerak sangat cepat. Setiap pilar batu tampak serupa. Jika ingin mengetahui pergerakan pilar batu tersebut, terlebih dahulu ia harus mengetahui posisi masing-masing pilar batu. Pola susunan muncul di tangan Muyu. Ketika pilar batu di depannya menyerang, pola susunan di tangannya telah tercetak di atasnya dan menempel pada pilar batu. Pilar batu itu dengan cepat menghilang di tempat lain. Namun, Muyu bisa dengan jelas merasakan pilar batu yang baru saja dia tandai. Namun jangkauan persepsinya terbatas. Jaraknya hanya sekitar 10 meter. Dalam susunan ini, indera mereka sangat dibatasi. Ia bergerak dari tenggara ke timur laut lalu ke barat laut. Lalu, ia keluar dari jangkauan. Saya tidak bisa menghitungnya seperti ini. Muyu diam-diam menghitung arah pergerakan pilar batu. Namun, ia menemukan bahwa sangat sulit menemukan pola apapun hanya dengan satu pilar batu. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangannya dan mencetak pola susunannya pada pilar batu lainnya. Pola susunan yang ditandai saling terkait. Meskipun pilar batu akan mengelilingi Muyu setiap saat, pasti ada jalan yang benar menuju ke istana Sirene. Namun pilar batu tersebut terlalu sering berpindah. Cukup merepotkan bagi Muyu untuk mensimulasikan jalannya. Tidak semua pilar batu akan berpindah ke sisi Muyu pada waktu yang tepat. Muyu mengelilingi susunan pilar batu selama dua jam. Ada banyak pilar batu yang diulang-ulang. Ada lebih dari separuh pilar batu yang belum dia tandai. Namun, setelah menandai begitu banyak pilar batu, Muyu telah menemukan pola tertentu. Meskipun saya tidak dapat mengingat semua pilar batu, sekarang saya tahu bagaimana menghindari pilar batu yang ingin mengelilingi saya. Muyu berpikir lama. Dia merasa perlu menandai setidaknya dua pilar batu lagi. Sebagian besar pilar batu yang pindah ke depan Muyu ditandai. Namun, ada dua pilar batu yang terus berputar di sekelilingnya namun tidak mendekatinya. Dia telah mencari dua pilar batu tersebut. Selama dia bisa menyimpulkan lintasan kedua pilar batu ini, dia akan bisa menemukan jalan yang benar. Muyu mengambil kesempatan. Ujung kakinya mengetuk pilar batu yang datang dari samping. Seluruh tubuhnya bergerak secara horizontal. Segera, pilar batu lain muncul di depannya. Pilar batu ini sepertinya sengaja menghindari Muyu. Namun, Muyu sudah menargetkannya. Dia tidak akan menyerah. Dengan sangat cepat, sebuah pilar batu memasuki jangkauan persepsinya. Dia tahu bahwa pilar batu akan datang dari arah Tenggara sebentar lagi. Oleh karena itu, tubuhnya berhenti sejenak. Dia menegakkan tubuhnya. Benar saja, pilar batu yang ditandai tadi melewati hidungnya. Sementara itu, Muyu sudah melompat ke arah pilar batu yang belum ditandai itu. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Tangan Muyu bersinar dengan pola susunan. Dia mencetaknya di pilar batu. Namun, pada saat ini, Gui Piming kebetulan berputar ke sisi Muyu. Tatapan orang ini membeku. Dia menemukan metode yang digunakan Muyu untuk memecahkan susunan pilar batu. Bocah ini memang memiliki beberapa keterampilan. Gui Piming mengangguk sambil berpikir. Dia juga meniru Muyu dan mulai menandai pilar batu. Goski tercetak di pilar batu. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat sosok Muyu dalam sekejap mata, dia mengerti bahwa dia harus bisa menyimpulkan metode untuk menerobos. Namun, Gui Piming melebih-lebihkan kemampuannya dalam menyimpulkan. Sama seperti Muyu, pilar-pilar batu bertanda itu juga mulai muncul di benaknya. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Karena lintasan baginya seperti coretan. Terlebih lagi, pilar batu terkadang melebihi jangkauan persepsinya. Dia tidak tahu di mana pilar batu akan muncul di depannya. Lintasan ini sungguh berantakan. Tidak ada petunjuk untuk dibicarakan. Bahkan jika dia tahu dari mana pilar batu itu berasal, seringkali jalan ke depannya terhalang. Bahkan jika dia ingin menghindari pilar batu, itu tidak mungkin. Brengsek, lintasan ini sangat berantakan. Bagaimana cara menemukan polanya? Gui Piming mengerutkan kening. Dia bukan seorang jenius seperti Muyu. Dalam hal deduksi, dia jauh dari Muyu. Dari sudut pandang Muyu, semua pilar batu yang bersilangan memiliki pola. Namun, dari sudut pandang Gui Piming, lintasan tersebut seperti tumpukan tali rami. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak lama kemudian, Gui Piming sekali lagi dilingkari dari susunan pilar batu. Tapi kali ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa Muyu sebenarnya berada di luar susunan pilar batu. Dia berjongkok di tanah dan menggunakan kekuatan rohnya untuk mengukir sesuatu. Jadi seperti ini ya, saya mengerti sekarang. Wajah Muyu menunjukkan senyuman lega. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Gui Piming sedang menatapnya dengan sinis. Sepertinya dia sudah lama menatapnya. Namun, yang membuat Muyu bingung adalah kali ini Gui Piming tidak langsung membunuhnya. Berat, apakah kamu sudah menemukan pola cara memecahkan arai? Gui Piming bertanya dengan dingin. Selamat tinggal setan kecil. Siaosue yang berada di bahu Muyu tertawa dengan tangan di pinggangnya. Jelas sekali, melihat ekspresi Gui Piming, keinginan untuk menerobos susunan pilar batu yang bergerak ini mungkin mustahil. Muyu dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya. Dia terlalu malas menjawab pertanyaan Gui Piming. Tubuhnya melompat dan sekali lagi bergegas ke susunan pilar batu. Kali ini, dia sudah memiliki kepercayaan diri penuh. Pergerakan pilar batu tersebut memang memiliki pola. Menurut perhitungan Muyu, total ada 81 pilar batu. Setiap sembilan pilar batu membentuk satu klaster. Itu khusus digunakan untuk melingkari penyusup. Klaster yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, ia dapat berinteraksi dengan cara bergerak penyusup dan mengubah cara bergeraknya. Oleh karena itu, ketika menerobos arai, hanya mengandalkan persepsi pola arai untuk menghindar saja tidak cukup. Pasalnya, pergerakan pilar batu tersebut terus berubah. Bahkan jika Anda mengetahui dari mana pilar batu itu bergerak, seringkali, akan ada banyak pilar batu yang tidak terduga muncul pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat orang benar-benar tidak berdaya. Namun, melalui persepsi Muyu tentang pilar batu dalam jarak 10 meter, selain pergerakan pilar batu lain yang melebihi jangkauan, ia dapat menggunakan perubahan pilar batu saat ini untuk menghitung pilar batu yang tidak terduga tersebut dan kemudian menemukan yang paling cocok. Jalur Gui Piming dengan murung menatap Muyu. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia juga mengikuti jejak Muyu dan melintas ke susunan pilar batu. Tempat ini berbeda dari tanah peluang Muyu. Meskipun tanah peluang Muyu seperti labirin, tidak ada hambatan di jalan. Selain itu, dia hanya sedikit lebih lambat dari Muyu. Bahkan jika dia bisa merasakan aura Muyu, ketika dia ingin mengikutinya, pilar batu yang tak terhitung jumlahnya telah bergerak di depannya. 638 Gui Piming sebenarnya hanya berjarak 10 meter dari Muyu, namun keberadaan pilar batu membuat 10 meter ini tidak dapat diatasi seperti parit surgawi, yang membuat Gui Piming marah. Muyu tidak berlari terlalu cepat di depan. Dia mengandalkan persepsinya tentang pilar batu untuk mengetahui bagaimana agar tidak dilewati oleh pilar batu tambahan. Pada saat yang sama, ketika dia menemukan pilar batu yang tidak bertanda, dia akan menandainya. Dengan cara ini, dia dapat mencegah situasi yang tidak terduga. Kadang-kadang, dia juga menemukan pilar-pilar batu yang dirancang khusus untuk menghalanginya, menghalangi jalannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mundur dan mengandalkan pola susunan yang ditandai untuk menyimpulkan rute baru. Selama Muyu diberi lebih banyak waktu, dia benar-benar bisa menerobos susunan pilar batu yang bergerak ini. Sekalipun Gui Piming berada beberapa meter darinya, jaraknya masih terlalu jauh untuk dijangkau. Jika saya tidak bisa lulus, jangan pernah berpikir untuk lulus. Tangan Gui Piming diletakkan di atas pilar batu di belakangnya. Dalam sekejap, dia menemukan pola susunan yang ditinggalkan oleh Muyu di pilar batu. Goski di tangannya bergetar. Menabrak. Pola susunan yang ditinggalkan oleh Muyu di pilar batu langsung terhapus olehnya. Sosoknya melintas dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, pilar-pilar batu yang awalnya ditandai oleh Muyu semuanya terhapus olehnya. Muyu awalnya menyimpulkan jalan di depannya. Melihat bahwa dia akan menerobos, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Karena pilar batu di depannya melebihi ekspektasinya, dia tidak bereaksi. Pada saat yang sama, semakin banyak pilar batu yang datang mendekat. Pilar batu ini sebenarnya tidak diberi tanda. Mengapa banyak sekali pilar batu yang tidak diberi tanda? Muyu sangat bingung. Tanda-tanda ini digunakan olehnya sebagai referensi. Setelah tanda pola larik menghilang, objek referensi yang dia perlukan untuk menerobos larik juga akan hilang. Pada waktu tertentu, tiba-tiba tidak ada lagi pilar batu dengan tanda pola susunan di sekitarnya. Pada saat itu, dia tidak dapat menyimpulkan jalur selanjutnya sesuai dengan jalur pilar batu. Seolah-olah dia kehilangan arah. Dia tidak lagi tahu di mana jalan ke depan. Saat Muyu dalam keadaan linglung, pilar batu telah menghantamnya. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, pilar batu telah mengelilinginya keluar dari barisan. Gui Siming sudah lama menunggu di luar barisan. Dalam benak Muyu, hanya ada tiga pilar batu dengan tanda di atasnya. Tanda lainnya sudah hilang. Itu kamu, Muyu mengerutkan kening. Dia sudah menduga bahwa Gui Siming pasti telah menghapus tanda pola susunan yang dia gunakan sebagai referensi. Gui Piming tertawa dingin, Nak, aku tidak berencana membunuhmu untuk saat ini. Ayo buat kesepakatan. Apakah kamu ingin aku membawamu melewati barisan? Muyu sedikit kesal di hatinya. Tidak mudah baginya untuk menghitung setengahnya, tetapi pada akhirnya, kertas drafnya dirobek oleh si bajingan Gui Piming, membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Benar, bawa aku melewati susunan pilar batu ini dan aku akan mengampunimu. Gui Piming tertawa sinis. Bagaimana jika aku tidak setuju? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Kalau begitu menurutku kamu tidak akan mampu menembus susunan pilar batu ini seumur hidupmu. Gui Piming mengulurkan tangannya, dan pecahan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari telapak tangannya. Ide Gui Piming sangat jelas. Jika Muyu tidak membawanya, dia akan langsung menghapus pola susunan Muyu. Kemungkinan terburuknya, mereka akan binasa bersama. F. Chuk, kamu bajingan Jepang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Siaosuai mengutuk. Gui Piming tidak memiliki kemampuan untuk menerobos susunan tersebut, namun dia tidak membiarkan orang lain menerobos susunan tersebut. Benar-benar tidak tahu malu. Muyu juga kesal dengan cara Gui Piming melakukan sesuatu. Bajingan ini sebenarnya membuat rencana untuk binasa bersamanya. Dia sudah tahu cara menghitung rute untuk menerobos susunan, tapi Gui Piming menghalanginya dari dalam. Ini seperti Muyu mengerjakan soal yang sulit dan menuliskan rumusnya, tetapi hantu itu takut akan nyawanya dan menghapus rumusnya. Muyu melihat ke Istana Raja Iblis Laut di kejauhan. Dia bisa melihat penampakan Istana Raja Iblis Laut dari luar susunan pilar batu. Di dalam Istana Raja Iblis Laut terdapat warisan yang ditinggalkan oleh Master Daois Suan Jisi. Selama dia bisa mendapatkan warisannya, dia bisa memasuki pagoda iblis yang menundukkan dan menemukan cara untuk meninggalkan pulau iblis ini. Muyu juga bisa memilih untuk tidak masuk. Dengan begitu, dia akan membuang-buang waktunya bersama Gui Piming. Namun dengan cara ini, Gui Piming akan dirugikan, karena Gui Piming pasti akan memikirkan cara untuk membunuh Muyu. Meskipun Muyu mungkin tidak bisa dibunuh oleh Gui Piming, tapi dia juga tidak mungkin bisa mengalahkan Gui Piming. Dia hanya bisa terus berlari ke sana kemari, mengganggunya sampai mati. Jika aku membawamu masuk, kamu akan berubah menjadi musuh dalam sekejap, kan? Kata Muyu. Gui Piming mengusap dagunya dan sambil bercanda berkata, ini tergantung pada keberuntunganmu, bukan? Sejujurnya, Muyu sangat ingin memasuki Istana Raja Iblis Laut. Tujuannya di sini adalah menemukan cara untuk memperbaiki jiwa Deadwood Daddy. Master Daois Suan Jizi memiliki domain, semua hukum kembali ke asal, yang kuat. Mungkin domain ini dapat memperbaiki jiwa Deadwood Daddy sampai batas tertentu. Gui Piming memiliki enam saudara kembar yang tidak biasa di tubuhnya, dan ke enam saudara kembar ini semuanya memiliki kesadarannya sendiri, yang pada dirinya sendiri tidak normal. Ditambah dengan perilaku abnormal orang-orang dari gerbang neraka, Muyu juga dapat yakin bahwa orang-orang dari gerbang neraka datang ke Pulau Iblis untuk mendapatkan warisan Master Daois Suan Jizi. Muyu masih memikirkan apakah dia harus menyetujui permintaan Gui Piming, tapi Xiao Suai ada di samping mengatakan segala macam hal yang tidak menyenangkan, termasuk bahwa orang Jepang tidak membawa tisu toilet saat pergi ke toilet, menggigit setengah apel. Dan seterusnya. Bagaimanapun, Xiao Suai tidak setuju sepuluh ribu kali. Bekerja sama dengan Jepang terlalu merendahkan, dan ini sama sekali bukan kerja sama, tapi sebuah ancaman. Orang Jepang tidak hanya berdada rata, tapi juga tidak tahu malu. Xiao Suai membenci orang-orang dari gerbang neraka. Dia laki-laki, Muyu mengingatkan dengan suara rendah. Oh iya, kalau begitu aku yakin orang Jepang semuanya perempuan berdada rata, dan laki-laki pendek. Xiao Suai menambahkan. Muyu tertawa, dia dikalahkan oleh kata-kata Xiao Suai. Apa maksudnya, pendek? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah bilang padamu untuk membaca lebih banyak buku, tapi kamu tidak membaca. Terakhir kali saya berada di rumah judi di kota Kingsui, saya menemukan sebuah buku berjudul, Simen Wuji vs Pan Yinlian. Katanya pendek digunakan untuk memarahi laki-laki. Xiao Suai berkata dengan serius. Ya Tuhan, Xiao Suai, buku berantakan macam apa yang kamu baca. Jangan bilang buku ini ditulis oleh Simen Wuji itu. Muyu tercengang, dia tidak pernah tahu ada hal seperti itu. Itu ditulis olehnya, katanya buku pencerahan ini edisi terbatas 250 set dari toko buku jahat, ini edisi kolektor. Xiao Suai tidak pernah pilih-pilih dalam hal membaca buku. Wajah Muyu penuh dengan garis-garis hitam, dia benar-benar harus menemukan buku seperti perlunya pelarangan pornografi di dunia kultifasi, untuk dibaca Xiao Suai, jika tidak Xiao Suai akan mempelajari hal-hal buruk. Long Teng sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk menerobos susunan pilar batu ini? Muyu menggelengkan kepalanya, setidaknya dia hanya bisa memikirkan metode ini untuk menerobos barisan. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu melambaikan tangannya, tanda susunan membentuk kursi di bawah kakinya, dan dia duduk dengan puas. Setelah duduk selama satu jam, Gui Siming sudah tidak sabar. Jika bukan karena dia hanya bisa mengandalkan Muyu untuk menerobos susunan pilar batu, dia pasti sudah langsung menyerang Muyu. Kamu masih belum mempertimbangkannya dengan jelas. Gui Siming berkata dengan dingin. Kenapa kamu begitu cemas? Saat ini, akulah yang menjadi bosmu. Muyu berkata dengan malas. Kamu sedang mendekati kematian. Tubuh Gui Siming memancarkan Ki Hantu yang pekat, tapi dia masih menahannya dengan paksa. Muyu sudah menduga bahwa Gui Siming tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya, karena dia bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Masalah ini jelas karena Gui Siming tidak tahu malu dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi dia setidaknya harus mendapatkan kembali beberapa keuntungan. Masalah ini tidak ada gunanya bagiku, bahkan jika kamu ingin membunuhku, itu juga tidak mungkin, mari kita bicarakan kondisinya. Muyu menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan kondisi dengan saya. Gui Siming berkata tanpa mengangkat kelopak matanya. Oh, jadi seperti ini. Kalau begitu tunggu aku tidur siang, ketika aku bangun aku akan melihat apakah aku punya kualifikasi untuk membicarakan kondisinya. Muyu menguap, menyipitkan matanya dan berkata. Wajah Gui Siming sangat muram, dia tidak sabar untuk langsung menangkap Muyu, mengambil jiwanya dan menyiksanya. Tapi dari pertukaran tadi, Muyu tidak mudah dibunuh, jadi dia tidak ingin membuang energinya. Kondisi apa yang ingin kamu bicarakan? Gui Siming dengan paksa menekan amarahnya. Ku bilang, tunggu aku bangun, baru kita bicara. Kata Muyu acuh tak acuh. Sekarang Muyu yang mengambil inisiatif, dialah masternya. Apakah akan menerobos susunan itu atau tidak, itu terserah padanya. Muyu sudah lama tidak menyukai tampilan arogan dari hantu yang menghargai hidupnya. Dia jelas ingin meminta bantuannya, tapi nadanya begitu sombong. Muyu harus memberi pelajaran pada iblis kecil ini tentang akal sehat sosial, siapapun yang memiliki keterampilan adalah bosnya. Gui Siming membubarkan ki hantu di tubuhnya, mendengus dingin, duduk bersila dan mulai bermeditasi. Muyu tentu saja tidak akan benar-benar tidur, dia sedang memikirkan tindakan balasan. Menembus susunan batu pastinya adalah suatu keharusan, tetapi setelah menerobos, Gui Siming pasti akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, pada saat itu pertarungan lagi tidak dapat dihindari. Dia tidak akan membiarkan Gui Siming menjamin untuk tidak membakar jembatan setelah menyeberangi sungai dan seterusnya, kata-kata iblis kecil itu semua tidak masuk akal, bagaimana bisa dianggap serius. Tapi dia harus memastikan bahwa setelah membawa Gui Siming melewati susunan batu, dia masih mengambil inisiatif, jika tidak, ketika saatnya tiba, dialah yang akan menderita. Lambat laun, Muyu sudah memiliki rencana di benaknya. Meski rencana ini belum bisa dianggap sempurna, namun bisa dianggap meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, agar orang ini tidak selalu ingin bergerak. Tangan Muyu berubah menjadi batu, melemparkannya ke arah Gui Siming, hei, bangunlah untuk membicarakan bisnis. Pola formasinya berubah menjadi batu, namun sebelum mengenai kepala Gui Siming, pola itu telah dihancurkan oleh Ki Hantu di sekitar tubuh Gui Siming. Dia membuka matanya dan dengan dingin bertanya, bicaralah, apa yang kamu inginkan? Pertama, jawablah beberapa pertanyaanku dengan jujur. Muyu hanya berkata, Gui Siming mendengus, Muyu menganggap ini sebagai persetujuan diam-diam. Apa yang kalian lakukan dari gerbang neraka di Pulau Iblis? Gui Siming mengangkat alisnya, kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Muyu mengulurkan tangannya, lupakan saja, aku tidak bisa menganggap serius omong kosong, anggap saja aku tidak menanyakan ini. Bahkan jika Gui Siming mengarang cerita, Muyu tidak akan bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Gui Siming hanya mengatakan bahwa dia sedang bepergian di Pulau Iblis atau secara tidak sengaja datang ke sini ketika kapal menabrak karang, Muyu yakin itu salah. Setelah kita menerobos susunan batu, ingin memasuki istana setan laut tidaklah sesederhana itu, bagaimana rencanamu untuk melewati segel emas yang menutupi seluruh istana setan laut? Muyu terus bertanya, Gui Siming melirik Muyu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Muyu menyentuh ekor siaosuai, seolah berpikir lama. Menurut perkataan Gui Siming, Gui Siming seharusnya sudah memberitahunya cara menangani segel emas, jadi ketika saatnya tiba, dia harus bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Beri aku alat jiwa Gui Siming. Kata Muyu, benda ini selalu dapat mengetahui posisinya, jika Muyu ingin memberikan susunan ilusi pada Gui Siming, maka dengan alat jiwa ini, Muyu tidak bisa bersembunyi. Mustahil, Gui Siming dengan tegas menolak. 639. Kesabaran Gui Siming hampir mencapai batasnya, tapi dia tetap membuat konsesi, aku tidak akan memberimu alat jiwa, tapi aku bisa meninggalkannya di luar. Muyu dapat menerima hasil negosiasi semacam ini, dia awalnya berencana untuk membiarkan Gui Siming meninggalkan enam saudara kembar yang menyebalkan itu, tetapi Gui Siming tidak setuju. Baiklah, ayo berangkat, juga, aku memperingatkanmu, kamu tidak boleh mengambil tindakan terhadapku, kalau tidak, kesepakatan kita batal. Muyu berdiri, melirik Gui Cerising Life, lalu berjalan menuju susunan pilar batu. Gui Cerising Life mendengus dingin, dan juga mengikuti. Berjalan bersama Gui Cerising Life adalah tindakan yang tidak berdaya, karena orang ini terlalu tidak tahu malu, dia akan menggunakan tongkat pada Muyu, dan Muyu juga ingin pergi ke Istana Raja Iblis Laut, jadi dia harus menerobos susunan pilar batu. Jadi dia hanya bisa setuju untuk sementara waktu untuk membawanya. Gui Cerising Life selalu berada di sisinya, hampir bahu-membahu dengannya, ini membuat Muyu sangat tidak bahagia. Satu hal lagi, jika kamu berani berbuat curang di tengah jalan, kamu harus memikirkan cara untuk menerobos susunannya sendiri. Muyu merasa tidak nyaman. Gui Cerising Life mendengus dingin, dan tidak menjawab. Muyu menghindari pilar batu yang maju sambil meninggalkan pola formasi di pilar batu, pola formasi melintas di pilar batu, tapi Gui Cerising Life mengerutkan kening. Pola formasi yang baru saja kamu atur tidak seperti ini. Gui Cerising Life dengan dingin berkata, dia secara alami curiga, meskipun dia tidak memahami pola formasi, dia masih tahu bagaimana membedakannya. Pola formasi yang digunakan sebagai tanda ini bisa diatur dengan santai, saya bisa mengaturnya sesuka saya, apakah Anda keberatan. Muyu dengan santai menempelkan pola formasinya sendiri pada pilar batu yang mendekat. Mata Gui Cerising Life bersinar dengan cahaya dingin, dia tidak terus membantah, tetapi ketika Muyu mengatur pola formasi pada pilar batu, dia juga diam-diam meninggalkan Ghost Ki-nya sendiri di pilar batu itu, jelas dia punya rencananya sendiri. Muyu melihat semua ini. Dia tahu bahwa Ghost Cerising Life bukanlah orang yang sederhana. Dibandingkan dengan orang lain dari gerbang neraka, dia jauh lebih licik. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Jika kamu ingin bermain, maka kita akan bersenang-senang. Muyu tertawa di dalam hatinya. Orang ini ingin membuat rencana melawannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Gui menghargai nyawanya berhasil? Karena pengalaman pertamanya, Muyu jauh lebih cepat ketika dia mengatur pola susunan untuk kedua kalinya. Hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk mengatur pola susunan pada pilar batu yang dia perlukan untuk menyimpulkan rutenya. Dengan sangat cepat, semua pilar batu bergerak di sekitar seluruh formasi pilar batu disimpulkan dalam pikiran Muyu. Melalui pilar batu yang telah diadirikan, dia terus bergerak maju. Jalan di depan juga menjadi semakin jelas. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk menerobos formasi. Saat ini, meskipun dia tidak menggunakan pola formasi yang baru saja dia tandai, dia masih bisa menemukan jalan keluarnya. Muyu awalnya berencana untuk menipu Gui Cherishing Life saat ini, tapi sayangnya, kewaspadaan Gui Cherishing Life terlalu kuat, dia tidak meninggalkan sisinya sama sekali. Selain itu, pilar batu di sekitarnya bergerak semakin cepat, jadi Muyu tidak bisa membuat kesalahan apapun, jika tidak, dia harus memulai dari awal lagi jika dia dikelilingi oleh pilar batu. Setelah sekitar setengah jam, Muyu akhirnya meninggalkan formasi pilar batu dan berdiri di depan istana Megah Raja Iblis Laut. Dan sosok Muyu melintas, dia dengan cepat menjauh dari Gui Cherishing Life. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada gunanya bagaimanapun kamu lari. Gui Cherishing Life dengan bijaksana tidak mengambil tindakan melawan Muyu kali ini. Muyu berkata dengan acu tak acu, kamu tidak bisa membunuhku, aku hanya tidak ingin terlalu dekat dengan orang Jepang, itu saja, aku merasa tidak beruntung. Gui Cherishing Life berbalik dan melirik formasi pilar batu yang masih berputar di belakangnya. Dia merenung sejenak, meskipun dia mengingat jalan ketika dia masuk barusan, tetapi pola pergerakan formasi pilar batu terus berubah, tidak ada gunanya bahkan jika dia mengingatnya. Menjaga hidupmu mungkin masih berguna. Gui menghargai kehidupan berkata dengan dingin. Muyu tidak merasa ingin memperhatikan Gui Cherishing Life, dia mengarahkan pandangannya ke istana Raja Iblis Laut di depannya. Di depan istana, terdapat tangga yang dilapisi dengan berbagai jenis mutiara giok putih, menuju langsung ke istana. Istana Raja Iblis Laut diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan segel emas di langit, itu seperti penghalang yang melindungi istana. Aura penghalang itu benar-benar terlalu kuat, berdiri di bawah tangga, seseorang bisa merasakan keagungannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Aura ini berasal dari tubuh Master Daois Suan Jizi, seperti aura surgawi yang ditinggalkan oleh Master Daois Suan Jizi saat dia bertarung dengan Raja Iblis Laut Yu Jiang. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya cara untuk melewati penghalang ini? Muyu bertanya. Gui Cherishing Life merenung sejenak, lalu berkata, Nak, aku tahu kamu ingin memasuki istana Raja Iblis Laut, tapi aku khawatir kamu akan kecewa, karena metodeku hanya mengizinkan satu orang melewatinya. Muyu berkata dengan acu tak acu, aku tidak bisa masuk, maka kamu bisa menunggu untuk terjebak di istana Raja Iblis Laut sampai mati. Itu belum tentu benar, kamu mengira aku membiarkan hidupmu pergi, tapi kamu salah, tiba-tiba aku memikirkan kegunaan lain untuk hidupmu. Setelah Gui Cherishing Life selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Muyu lagi, dia langsung menaiki tangga, dan berjalan menuju istana. Muyu semakin bingung, Gui Cherishing Life sepertinya tidak khawatir dengan masalah kepergiannya, mungkinkah Gui Yezi sudah memberitahunya bagaimana cara pergi. Tapi orang ini bahkan tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa tahu cara masuk. Mungkinkah ada sesuatu di istana ini yang bisa membimbingnya keluar? Dia tidak ragu-ragu sekaligus, dia juga mengikuti Gui Cherishing Life menaiki tangga, dan tiba di tepi penghalang segel emas. Penghalang ini tidak dibentuk oleh pola formasi, itu adalah semacam kekuatan murni, sangat luas, megah, dan sangat stabil. Gui Cherishing Life hanya melirik Muyu dengan pandangan acuh-ta'acuh, ke-6 si kembar keluar dari tubuhnya, dan melayang di udara. Tubuh ke-6 si kembar memancarkan cahaya redup, dengan Gui Cherishing Life sebagai pusatnya, mereka berdiri dalam posisi yang aneh, pada saat yang sama, tangan mereka membentuk segel tangan, kekuatan jiwa dicurahkan dari tubuh si kembar, terjalin satu sama lain. Dan mengepung Gui Cherishing Life di tengah. Segel hantu hitam pekat muncul di tangan Gui Cherishing Life, perhatikan baik-baik, sebenarnya sama persis dengan segel emas di atas istana, hanya warnanya yang berbeda, apalagi auranya sangat suram, dan ada juga yang hantu. Suara ratapan dan lolongan serigala datang dari sana. Segel hantu ini lebih seperti tiruan, namun kekuatan jiwa ke-6 si kembar tak henti-hentinya mengalir ke dalam segel hantu, lalu Gui Cherishing Life dengan ringan menyentuh segel hantu di atas penghalang. Cahaya roh emas mulai beredar dari penghalang, segel hantu itu seperti semacam pusaran yang menyedot kekuatan penghalang. Cahaya hitam terpancar, aura tirani memaksa Muyu mundur beberapa langkah. Ketika Muyu menstabilkan tubuhnya, Gui Cherishing Life sudah diselimuti kabut hitam pekat. Tapi kabut hantu hitam pekat ini hanya bertahan sebentar, tak lama kemudian cahaya roh emas di penghalang mengasimilasi semua kabut hantu, kabut hantu hitam pekat itu benar-benar menjadi persis sama dengan kekuatan penghalang. Saat dia melihat segel hantu di tangan Gui Cherishing Life lagi, segel hantu hitam itu juga menjadi emas. Keenam si kembar bergegas masuk ke segel hantu, dan Gui Pei Ming dengan mudah memasuki pesona. Muyu awalnya ingin mengikuti Gui Cherishing Life, tapi kabut hantu itu mengguncangnya, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Gui Cherishing Life dengan dingin menatap Muyu di penghalang, lalu mendorong pintu istana, dan menghilang dari istana. Berengsek, bagaimana orang ini bersembunyi dari kekuatan penghalang. Muyu berjalan ke tepi penghalang, dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang. Penghalang itu tidak mematikan, itu seperti lapisan kain kasa, tempat yang disentuh Muyu masih mengalir dengan semburan cahaya roh. Dia mengetuk penghalang, tetapi menemukan bahwa tidak ada pantulan, kekuatan yang dia ketuk pada penghalang sebenarnya diserap oleh penghalang. Jari-jarinya seperti mengetuk kapas, lembut dan tanpa kekuatan apapun. Tidak ada cara untuk memasuki penghalang ini, Muyu tidak memiliki cara untuk mendobrak penghalang dengan paksa, karena aura ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa dia hancurkan. Suai kecil, penghalang apa ini? Muyu bertanya. Suai kecil berdiri di bahu Muyu, mengulurkan tangan kecilnya dan menekan penghalang, lalu melihat segel emas di atas kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, kekuatan ini sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya. Suatu tempat sebelumnya, segel emas itu juga sangat familiar, tapi seharusnya bukan milik kekuatan dunia ini. Kekuatan yang bukan milik dunia ini. Maksudnya itu apa? Muyu terkejut. Suai kecil menjelaskan, kekuatan ini sama dengan monster bertanduk bersayap daging yang kita temui terakhir kali, ia bukan milik lapisan ketiga surga. Tetapi kekuatan ini jelas milik Master Daois Suan Jizi, sangat mirip dengan kekuatan Master Daois Suan Jizi. Dan Master Daois Suan Jizi adalah senior dari sekte mesin terbang formasi, bagaimana mungkin itu tidak termasuk dalam lapisan surga ketiga. Kata Muyu bingung. Suai kecil berkata, saya merasa guru tahu Suan Jizi bukanlah orang yang sederhana, sepertinya saya ingat bahwa segel emasnya disebut sesuatu seperti segel reinkarnasi kelahiran surgawi, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Pada saat itu segel putih lelaki tua berjanggut berkata bahwa benda ini terlalu berbahaya, dan ingin menyegelnya. Segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Maksudmu Tuan ingin menyegel segel emas ini sebelumnya? Muyu terkejut. Momo-momong, itu yang kuingat, entahlah, aku hanya mengingat banyak hal secara samar-samar, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku hanya ingat bahwa Master Tao Suan Jizi ini agak familiar, jadi begitulah adanya. Benar sekali, saya ingat Guru Tao Suan Jizi berjanji kepada lelaki tua berjanggut putih itu bahwa dia akan menjaga segel ini dengan baik, kata suai kecil sambil mengibaskan ekornya. Muyu tidak meragukan kata-kata suai kecil. Suai kecil dan tuannya memiliki hubungan yang sangat dalam, dan dia sepertinya memiliki banyak kenangan masa lalu. Meskipun dia selalu berkepala dingin, dia biasanya tidak salah. Jadi Gui menghargai kehidupan setelah segel reinkarnasi kelahiran surgawi ini. Apakah Anda punya cara untuk memasuki penghalang ini? Muyu bertanya. Karena tuannya percaya bahwa segel reinkarnasi kelahiran surgawi ini sangat berbahaya, maka secara alami segel itu tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka. Suai kecil mengusap kepalanya, berpikir keras. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Muyu sedang memikirkan sesuatu, karena sisa kesadaran Guru Taoist Suan Jizi mengatakan bahwa kekuatan untuk memasuki pagoda penyegel Yao di segel di istana. Ini adalah ujian yang diberikan Master Taoist Suan Jizi kepada orang luar, jadi tidak mungkin dia menggunakan penghalang kuat seperti itu untuk menghalangi langkah Muyu. Dia pasti meninggalkan jalan keluar. Jadi apa sebenarnya jalan mundur ini? Tapi saat Muyu sedang berpikir, suara dikejauhan datang dari istana. Sepertinya itu berasal dari zaman kuno, luas dan kuno. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat datang dari istana. Segel reinkarnasi kelahiran surgawi di langit mengalami beberapa perubahan aneh, seolah-olah mulai berputar. Tidak bagus, Gui Cherishing Life telah memasuki istana. Apakah dia mendapatkan kekuatan untuk membuka pagoda penyegel Yao? 640. Gui Siming sudah memikirkan cara untuk memasuki istana. Jika dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka Muyu akan kesulitan mengambilnya kembali. Dia harus menemukan cara untuk memasuki istana. Bagaimana kita bisa masuk? Naga Teng bertanya. Muyu melompat menuruni tangga dan sampai ke depan susunan pilar batu. Dia melangkah dan pola susunan 8 trigram menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian pola susunan yang padat dengan cepat menutupi tangga. Suai kecil, bantu aku. Muyu melambaikan tangannya dan selusin fondasi susunan bawaan muncul di udara. Dia harus menyiapkan beberapa arai tetap yang kuat. Jika Gui Siming mendapatkan apa yang diinginkannya, Muyu harus menemukan cara untuk menghadapinya. Suai kecil mengambil fondasi susunan bawaan dan dengan cepat pergi ke tempat yang ditunjukkan Muyu dan menggabungkan fondasi susunan ke dalam pola susunan. Chaos Yin dan Yangki milik Muyu juga bergabung ke dalam pola susunan. Setelah mengatur semuanya, dia melompat kembali menaiki tangga dan berjalan ke depan pesona. Saat ini, aura kuat di istana masih melonjak. Suara kuno itu terus bergema. Muyu menyentuh pesona itu dengan tangannya. Cahaya roh pada pesona itu mengalir. Sumber cahaya roh aneh ini berasal dari segel reinkarnasi kelahiran langit di atas istana. Muyu berjalan mengitari pesona tetapi masih tidak menemukan petunjuk apapun. Sepertinya dia harus memulai dari atas. Dia tidak bisa terbang ke sini. Begitu dia terbang, dia akan memasuki dunia arah lain. Dia tidak akan bisa melihat lokasi istana. Tapi Muyu tetap memilih untuk terbang. Setidaknya untuk saat ini, ini adalah satu-satunya pilihan. Setelah Muyu terbang, dia menemukan bahwa hanya ada dunia awan luas yang tersisa. Ada lapisan awan putih yang berterbangan. Di kejauhan terlihat sekawanan burung. Dilihat dari jauh, ada matahari yang bersinar di awan. Baru saja, Suan Jizi berkata, tubuh naga terbang menembus awan, matahari terbenam di roda kelahiran langit. Jangan tidak setia, apa maksudnya ini? Setelah Muyu terbang ke atas awan, dia memahami puisi ini. Dia bisa melihat matahari terbenam dan awan di langit, tapi Muyu masih tidak mengerti apa hubungannya kalimat ini dengan memasuki istana. Sebagai penerjemah, bisakah Anda menjelaskan kalimat ini? Suai kecil bertanya pada Longteng. Ketika Longteng berada di kota Raja Elang Pasir, dia sudah mengerti bahasa Yao. Suai kecil mengerti bahasa Yao. Salah satunya adalah penerjemah teks, dan yang lainnya adalah penerjemah simultan. Keduanya bekerja sama dengan baik. Bagaimana aku tahu artinya? Dragon Finn mengibaskan ekornya. Muyu merenung sejenak sambil menatap matahari di kejauhan. Ketika pendeta Suan Jizi menyebutkan roda evolusi surga saat matahari terbenam, roda evolusi surga seharusnya mengacu pada segel reinkarnasi evolusi surga. Kalau begitu, bagaimana dia menjelaskan paru pertama kalimat? Terbang menembus awan dengan tubuh naga. Kiyu artinya aku adalah naga sejati dengan tanduk dan aura yang mendominasi. Apakah penyeberangan awan terbang tubuh Kiyu harus bergantung padaku untuk terbang melintasinya? Dragon Finn menegakkan tubuhnya dan berkata dengan anggun. Jangan beri aku itu. Suan Jizi tidak menunggumu. Siapa yang tahu kamu akan datang? Kata Xiao Suai. Muyu juga setuju dengan kata-kata Xiao Suai. Suan Jizi tidak akan menggunakan naga untuk mengingatkan siapapun. Namun, terbang menembus awan dengan tubuh naga, berarti dia harus menekuk tubuhnya dan terbang melintasi awan. Namun, perkataan ini terlalu aneh. Bagaimana dia bisa menekuk tubuhnya begitu saja? Dia mencoba membungkuk dan melihat matahari di kejauhan dari sudut yang berbeda, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Awan masih melayang, dan matahari masih tak bergerak. Mungkinkah dia salah? Tidak punya kesetiaan? Muyu mengulangi kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan ini? Menurut Xiao Suai, segel reinkarnasi evolusi surga sangat berbahaya. Suan Jizi harus melindunginya. Dalam hal ini, dia tidak ingin orang lain menggunakan segel reinkarnasi evolusi surga untuk kejahatan. Muyu tidak memiliki niat untuk menggunakan segel reinkarnasi evolusi surga, jadi dia percaya bahwa dia harus mampu mencapai titik tidak memiliki kesetiaan. Matahari terbenam. Bagaimana saya bisa melihat matahari terbenam? Muyu hanya duduk di atas awan dan menatap matahari. Menurut perkiraannya, dia telah berada di istana setan laut setidaknya selama satu hari. Sekarang seharusnya sudah tengah hari. Namun, dia tidak tahu apakah matahari terbenam yang dia lihat di sini sama dengan matahari di luar. Namun matahari di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Ini sangat aneh. Artinya matahari di sini hanyalah ilusi. Dalam domen formasi Suan Jizi, lingkungan sekitarnya penuh dengan pola formasi. Namun, pola formasi di sini sangat tahan terhadap Muyu. Mereka tidak seperti tanah peluang sekarang, yang dapat digunakan oleh Muyu dengan cara yang istimewa. Ini berarti Muyu tidak bisa mengendalikan pola formasi di sini. Bagaimanapun, teknik formasi Suan Jizi jauh lebih tinggi daripada teknik Muyu. Cacing tanah yang besar, bukankah menurutmu awan itu terlihat seperti permen kapas? Tidak. Lalu bagaimana dengan awan yang melayang dari kiri? Mengapa awan ini terasa seperti terpotong pisau? Suai kecil dan longteng sedang mendiskusikan bentuk awan di sekitarnya. Muyu secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya ke awan dan tiba-tiba berpikir. Dia selama ini fokus pada matahari dan mengabaikan awan di sekitarnya. Muyu melompat tinggi ke udara. Seperti yang diduga, dia menemukan petunjuk tentang awan. Muyu, kenapa kamu terbang begitu tinggi? Suai kecil bertanya dengan bingung. Muyu mendarat lagi dan tersenyum. Saya tahu bagaimana menjelaskan petunjuk yang diberikan Suan Jizi kepada saya. Awan yang mengambang tidak berada dalam bentuk acak sama sekali. Sebaliknya, mereka mengembara dalam bentuk delapan trigram. Panjangnya berbeda-beda, seperti tangga menuju surga di depan aula formasi. Suan Jizi pernah menjadi senior dari sekte mesin terbang formasi, jadi dia pasti tahu tentang tangga menuju surga. Muyu baru saja mengkonfirmasi ini ketika dia berada di langit. Suan Jizi memang telah mengatur awan-awan ini sesuai dengan cara kerja tangga menuju surga. Matahari biasanya terbenam pada jam Yusi. Dalam delapan trigram, posisi Z dan Dui mewakili jam Yusi. Ini sebenarnya adalah pengurangan. Awan ini mengembara ke arah delapan trigram. Pada waktu tertentu, mereka akan menghadap matahari. Pada saat itu, selama seseorang berdiri di posisi Z atau Dui di awan dan melompat ke arah matahari, mereka akan bisa mendekati segel reinkarnasi turunan langit. Jika tebakan Muyu benar, segel reinkarnasi turunan langit mungkin adalah matahari di kejauhan. Setelah mendengarkan penjelasan Muyu, suai kecil bertanya dengan ragu, mengapa menurutku tempat ini dirancang khusus untukmu? Jika bukan master formasi yang masuk, siapa yang bisa meramalkan hal ini? Muyu menjawab, kamu salah. Suan Jizi hanya memberiku petunjuk ini karena dia tahu bahwa aku adalah master sekte dari formasi mesin-mesin terbang. Jika itu orang lain, master Dawis Suan Jizi akan memberi mereka petunjuk berbeda. Pikirkan tentang tanah peluang dan Anda akan mengerti. Orang yang berbeda akan memasuki tanah peluang yang berbeda. Kemampuan master Dawis Suan Jizi dalam merancang susunan sungguh menakjubkan. Eh, jika saya masuk sendirian, petunjuk apa yang akan dia berikan kepada saya? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Suai kecil dengan gembira menjawab, kamu tidak akan bisa menebaknya bahkan jika dia memberimu petunjuk. Menurutku petunjuk Suan Jizi adalah, laut yang bagus, laut yang bagus, benda apa yang paling indah di dunia? Kalau begitu, aku hanya perlu menjawab dengan penuh semangat, Suai kecil. Lalu, Suan Jizi akan mengirimku kemari. Baiklah, baiklah, kamu yang paling tampan. Muyu tidak bisa menahan tawa. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi narsis seperti ini. Dia menarik Suai kecil dan Longteng dan mulai menghitung perubahan di awan. 15 menit kemudian, posisi awan kebetulan sejajar dengan posisi matahari. Pada saat ini, Muyu dengan ringan melompat. Ujung jari kakinya menginjak awan dalam posisi C. Dia membungkuk sedikit lalu melompat keluar. Terbang menembus awan, terbenamnya matahari, dan roda evolusi surgawi. Tak satu pun dari ketiganya bisa hilang. Muyu hanya merasakan kekuatan aneh muncul di sampingnya. Lalu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah dengan cepat. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di pintu masuk istana. Dia berbalik dan melihat penghalang yang diciptakan oleh segel reinkarnasi evolusi surgawi. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Dia tidak ragu-ragu dan buru-buru membuka pintu mega istana. Pintunya sangat berat. Muyu hanya bisa membuka celah, tapi itu cukup untuk masuk. Setelah memasuki istana, tidak ada pagar berukir yang mega atau singgah sana yang sangat mulia. Yang menarik perhatiannya adalah platform tinggi. Platform tinggi itu dikelilingi oleh prasasti yang kuat. Di tengahnya ada segel emas besar yang melayang di udara. Ini mungkin adalah segel reinkarnasi evolusi surgawi yang sebenarnya. Benda di atas istana di luar hanyalah ilusi. Saat ini, Gui Piming berada di samping platform tinggi. Aura hantu yang kuat muncul dari tubuhnya untuk merusak prasasti delapan trigram. Aura kuat yang dirasakan Muyu di luar istana barusan berasal dari prasasti delapan trigram itu. Ketika salah satu prasasti terkorosi, ia akan mengeluarkan suara yang sangat kuno dan jauh, seolah-olah sedang mendesah. Bagaimana kamu bisa masuk? Gui Piming juga memperhatikan Muyu. Dia tertegun sejenak. Dia sangat terkejut dengan kemunculan Muyu yang tiba-tiba. Orang tampan tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk masuk. Mustahil bagi orang Jepang yang penuh kebencian sepertimu untuk memahaminya. Xiao Suai berkata dengan bangga di bahu Muyu. Saat mereka berbicara, prasasti lain terkorosi oleh Gui Piming. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil sesuatu sesuai keinginanmu. Muyu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Gui Piming dengan segel reinkarnasi evolusi surgawi. Namun, tujuannya jelas untuk ini. Muyu tidak akan membiarkan dia berhasil. Pedang bayangan bersinar dengan lampu hijau. Pedang ki yang tajam telah menyapu Gui Piming. Mencari kematian, yang ke-6 dan yang ke-7, kalian berdua pergi dan tangkap dia untukku. Dapatkan jiwanya. Kebetulan tempat ini kekurangan jiwa. Gui Piming berteriak. Dua bayangan hantu terbang keluar dari segel hantu di tangan Gui Piming. Mereka adalah dua saudara kembar Gui Piming. Kedua saudara kembar ini sama-sama berada di tahap unifikasi. Keduanya bersama-sama membuat Muyu merasakan tekanan yang sangat besar. Rune formasi Muyu melonjak di bawah kakinya. Dia harus mengalahkan kedua saudara kembar ini. Dan Gui Piming masih belum bisa melepaskan diri. Jika dia ingin berurusan dengan Gui Piming, inilah waktu terbaik. Aku yang terbaik dalam menangani anak kembar. 5 Ledakan Guntur Xiao Suai. . . . . . . . Terima kasih.